Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jika dia bisa menemukan sungai seperti itu, bukankah itu seperti mendapatkan jackpot? Sapi kecil itu melengkungkan bibirnya, bukan apa-apa, ada beberapa sungai yang melahirkan artefak spiritual kekacauan. Artefak tingkat rendah adalah umum, dan ada kemungkinan artefak spiritual kekacauan tingkat atas akan muncul. Huang Xiaolong tercengang, bukankah sungai-sungai galaksi itu terlalu menantang surga? Namun, sungai galaksi jarang muncul di dunia ilahi, saya tidak berharap ada yang disegel di bawah formasi besar ini. Sayang sekali kekuatanmu terlalu rendah untuk mengeluarkannya sungai galaksi itu adalah harta yang tak ternilai, setara dengan seribu, bahkan sepuluh ribu permukaan dunia. Sapi kecil itu berbicara dengan ekspresi kerinduan. Huang Xiaolong mengangkat bahu, ingin mengambil sungai galaksi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dengan kekuatannya saat ini, hanya mengeluarkan sebutir chaos star sand saja sudah sulit, siapa yang tahu berapa banyak butir yang ada di dalam seluruh sungai. Dia memperkirakan bahwa, bahkan jika semua karakter tingkat leluhur beberapa gerbang keberuntungan bergabung, mereka masih tidak akan mampu membuat sungai galaksi itu bergerak satu inci pun. Melihat wajah kecewa Huang Xiaolong, sapi kecil itu menghibur, jangan berkecil hati, berdasarkan kecepatan kultivasi Anda saat ini, Anda akan memiliki kekuatan untuk mengeluarkan sungai galaksi itu dalam seribu tahun. Dengan empat tidak suka disegel di aula luar formasi jurang hantu, dewa, dan iblis besar ini, saya menduga bahwa istana budidaya Arkdevil harus berada di bagian terdalam dari kuil. Seribu tahun kemudian ketika Anda cukup kuat untuk mengambil sungai galaksi itu, kita bisa menjelajah lebih jauh. Huang Xiaolong menghela nafas tanpa daya seribu tahun. Jelas, kekuatannya saat ini masih terlalu rendah. Bahkan ketika ada harta yang bersinar tepat di depannya, dia tidak dapat memilikinya. Ada terlalu banyak contoh pekuburan leluhur suku iblis jahat, buah naga leluhur di puncak seratus binatang di hutan Phoenix Darah, benda tersegel di perut gunung angin penghancur Kepulauan Jiwa, dan terakhir, hebat ini. Formasi jurang hantu, dewa, dan iblis. Terbang keluar dari lembah, Huang Xiaolong dan sapi kecil itu melanjutkan perjalanan ke daratan Darah Yang. Namun, sebelum pergi, dia meminta Xiaoni untuk memasang formasi yang benar-benar menyembunyikan lembah dari pandangan. Tiga bulan kemudian, mereka berdua tiba di daratan Darah Yang. Awan berwarna darah samar mengjulang di atas darah yang daratan, tampaknya darah namun tidak. Pada siang hari, awan ini memancarkan cahaya merah samar, persis bagaimana tempat ini mendapatkan namanya. Saat itu malam hari ketika Huang Xiaolong dan sapi kecil itu tiba. Awan darah di atas bersinar merah tua dan bau busuk yang tidak berhubungan dengan darah menyebar di udara. Huang Xiaolong cemberut karena tidak senang. Saya pernah ke daratan Darah Yang ini di masa lalu. Ada beberapa tempat dengan formasi besar kuno. Jika kita tidak sengaja terjebak di dalam, itu akan merepotkan, jadi kita harus berhati-hati. Sapi kecil itu mengingatkan Huang Xiaolong. Alis Huang Xiaolong terangkat karena terkejut, sapi kecil itu pernah kesini sebelumnya. Meskipun dia merasa ragu, Huang Xiaolong tidak mengajukan pertanyaan apapun. Karena sudah malam, Huang Xiaolong dan Xiaonia mencari di sekitar dan menemukan gua yang terbentuk secara alami di dekatnya untuk beristirahat, memutuskan untuk melanjutkan besok. Dia kemudian duduk bersila di dalam gua, menyempurnakan salah satu dari vena spiritual kelas 5. Dibandingkan dengan saat dia meninggalkan lembah tiga bulan lalu. Kultivasi Huang Xiaolong mengambil langkah maju ke puncak pertengahan alam dewa surgawi Orde ke-7 dengan melahap binatang ajaib, hantu, dan roh jahat dari alam dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Tapi dia masih jauh dari menyentuh perbatasan hingga akhir Orde ke-7. Xiaonia duduk dengan nyaman di samping, mengunyah ketuhanan alam dewa kuno, sedangkan dua binatang dewa pemakan awan dengan patuh menjaga di pintu masuk gua. Di luar, angin dingin melolong seperti hantu yang menangis sepanjang malam. Di tengah malam, ledakan keras mengguncang udara. Gelombang kejut yang ganas menyapu ke segala arah sebelum beberapa siluet tiba dari jauh dengan suara angin bersiul. Terganggu, Huang Xiaolong dan sapi kecil itu berhenti berkultivasi dan berjalan menuju pintu masuk gua, melihat keluar. Di kejauhan, gelombang pedangki yang kuat merobek awan merah darah yang mengjulang di atas daratan darah yang diikuti oleh raungan yang menggelegar. Selain pedangki, ada pedangki lawan yang sama mengkhawatirkannya, setiap tebasan menghancurkan bumi saat mereka memblokir gelombang pedangki. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang muncul di Huang Xiaolong dan garis pandang sapi kecil itu. Orang pertama yang muncul di hadapan mereka adalah seorang pria muda yang memegang pedang besar, mengenakan jubah brokat merah dan jubah api ilahi yang kuat. Aura pemuda itu mirip dengan pelangi yang melintasi 10 ribuli. Tepat di belakangnya ada sekelompok murid berjubah ungu, masing-masing mencengkeram pedang panjang. Pedangki saling silang di udara, membentuk jaring yang besar, tajam dan menakutkan. Setiap baris pedangki terbakar dengan api ungu. Meskipun jauh, Huang Xiaolong masih bisa merasakan yin ekstrim dan energi dingin yang berasal dari api ungu. Aku tidak menyangka gerbang tanpa pedang dan sekte pedang api ungu akan bertarung lagi. Sapi kecil itu bergumam, alisnya berkerut. Huang Xiaolong dengan cepat bertanya, gerbang tanpa pedang ini dan sekte pedang api ungu, apakah mereka terkenal? Sangat terkenal. Sapi kecil itu menegaskan, menganggupkan kepalanya, kedua sekte ini adalah salah satu kekuatan super dunia ilahi. Murid-murid mereka jarang muncul di dunia luar. Kadang-kadang dibutuhkan selama 1 juta tahun, tetapi setiap kali mereka muncul, itu tidak pernah menjadi hal yang baik, masing-masing adalah musuh yang lain. Akhir-akhir ini, ketika saya mencoba mengamati langit, saya memiliki firasat buruk bahwa, tidak terlalu jauh di masa depan, dunia ilahi akan menghadapi bencana. Wajah sapi kecil itu sangat muram mengatakan ini. Apakah pasukan besar dunia iblis menyerang? Huang Xiaolong bertanya, sapi kecil itu menggelengkan kepalanya? Tidak, pasukan besar iblis yang menyerang tidak akan mempengaruhi dunia ilahi sampai tingkat ini. Bencana kali ini mungkin yang terbesar sejak kelahiran dunia ilahi. Sebelum itu, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sebanyak yang Anda bisa. Hati Huang Xiaolong menegang mendengar kata-kata sapi kecil itu. Bencana terbesar sejak kelahiran dunia ilahi. Tapi Huang Xiaolong percaya pada sapi kecil itu. Jika dikatakan demikian, itu mungkin benar. Berapa lama aku punya? Huang Xiaolong bertanya. Tidak lebih dari 3.000 tahun. Sapi kecil itu menjawab. 3.000 tahun. Huang Xiaolong menarik nafas dalam-dalam. Pada saat ini, pertempuran sengit di udara bergerak ke arah lain. Murid gerbang tanpa pedang itu tidak sederhana. Dia menggunakan teknik tertinggi gerbang tanpa pedang, kipedang siklus surga. Statusnya di sekte harus cukup tinggi. Mungkin dia tuan muda. Jika Anda bertemu dengannya di masa depan, waspadalah terhadap kiblet siklus surganya. Sapi kecil itu berkomentar. Tatapannya mengikuti punggung murid gerbang tanpa pedang saat dia menghilang dari pandangan. Huang Xiaolong memandangi sapi kecil itu, tertegun. Dia tahu bahwa itu kurang lebih menebak bakatnya, tentang dia yang memiliki ketuhanan tertinggi misalnya, dan juga fisik naga sejati-sejati, namun itu masih menyarankannya untuk berhati-hati terhadap murid gerbang tanpa pedang itu. Tampaknya bakat pemuda itu cukup tinggi juga. Huang Xiaolong mengangguk, menunjukkan bahwa dia telah mendengar kata-kata sapi kecil itu. Saat fajar keesokan harinya, kelompok Huang Xiaolong melanjutkan perjalanan ke gunung di mana Tuan Muda Suku Jiwa Hundisan menemukan dua mayat Cloud Deforing Divine Beast. Dari udara, gunung ini menyerupai binatang buas yang sedang beristirahat. Itu memancarkan aura buas, dan auman binatang sesekali terdengar di gunung. Itu adalah lingkungan pembunuhan dan pertumpahan darah yang konstan. Huang Xiaolong segera meningkatkan kewaspadaannya. Ekor Xiaonia menunjuk ke atas saat simbol petir di dahinya berkilauan. Matanya kemudian berkilauan dengan cahaya yang sama seolah-olah bisa melihat menembus ruang angkasa. Beberapa saat kemudian, kegembiraan muncul di wajah sapi kecil itu. Tuan, di depan, Xiaonia berteriak dengan penuh semangat. Sebelum Huang Xiaolong mengerti apa yang dibicarakan sapi kecil itu, ia melesat ke Cloud Deforing Divine Beast lainnya. Dia kemudian bergegas mengejar mereka. Sapi kecil itu menuntun Huang Xiaolong melewati puncak gunung yang bergelombang, berhenti di depan hutan purba yang lebat. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi dengan dedaunan kemerahan memenuhi pandangan mereka. Semuanya adalah pohon cemara yang menyala, masing-masing setebal sepuluh pelukan pria dewasa. Daunnya bersinar merah, menyerupai api yang menari. Huang Xiaolong belum melangkah masuk, namun dia sudah merasakan gelombang panas yang menyengat bertiup ke arahnya. Pohon cemara yang menyala adalah pohon suci elemen api dunia ilahi. Meskipun mereka tidak langka, mereka juga tidak umum ditemukan. Kulit pohon mereka sangat keras, salah satu harta berharga yang digunakan untuk menempa baju besi ilahi, sedangkan daunnya digunakan oleh penguasa alam dewa kuno untuk memperbaiki pelet elemen api. Bentangan pohon cemara yang menyala ini tampak damai, tetapi seseorang menempatkan pil blending furnace grain formation yang sangat besar di sini. Jika kita masuk sembarangan, kita akan menjadi lebih kecil dari daging cincang. Sapi kecil itu berkata kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong dalam hati terkejut. Jika sapi kecil itu tidak memberi tahunya, dia benar-benar tidak akan tahu bahwa bentangan pohon cemara yang menyala ini ditutupi oleh formasi besar tungku pencampur pil yang sangat besar. Dia sebelumnya telah membaca tentang formasi ini di perpustakaan gerbang naga emas. Setelah diaktifkan, itu menarik api surga, api bumi, dan api hati. Tiga jenis api akan beredar di dalam formasi, membakar semua pelanggar menjadi abu dalam sekejap. Mengambil Grand Elders gerbang keberuntungan sebagai contoh, kesalahan kecil dan mereka juga tidak akan bisa lepas dari nasib dibakar sampai mati. Beberapa saat kemudian, sapi kecil itu membawa Huang Xiaolong ke dalam hutan yang menyala-nyala. Setelah setengah hari bergerak maju dan mundur, kiri dan kanan, mereka berdua akhirnya melewati formasi besar tungku pencampur pil, dengan selamat tiba di wilayah tengah hutan. Di depan Huang Xiaolong adalah sebuah istana besar yang meliputi area seluas beberapa ratus li. Bangunan istana telah dibangun menggunakan berbagai jenis pohon elemen api. Kayu Phoenix Ilahi, Kayu Naga Yang, Kayu Langit Yang, Pohon Hati Api Laut, Pohon Mulberi Gagak Emas, Huang Xiaolong berseru satu demi satu nama. Tak perlu dikatakan, biaya membangun tempat seperti itu sangat mahal. Setiap jenis kayu ilahi hanya dapat ditemukan di rumah lelang skala besar, dan sebagian besar pohon ini, Huang Xiaolong bahkan tidak dapat mengenalinya. Huang Xiaolong dan sapi kecil itu tiba di alun-alun di depan gedung istana paling depan. Didirikan di tengah alun-alun ini adalah menara kecil berbentuk aneh. Menara kecil ini tingginya sekitar dua pria rata-rata, dengan tubuh yang sedikit bengkok. Itu dipenuhi dengan retakan dan lubang seolah-olah seseorang melampiaskan kemarahan mereka padanya. Menara pencampur pil, sapi kecil itu memandangi menara kecil berbentuk aneh dan matanya berbinar. Kemudian sket dan berkata, Saya tidak berharap pil blending tower ada di sini, tapi sayang, sayang ah. Huang Xiaolong memandang sapi kecil itu untuk meminta penjelasan. Xiaonia kemudian menjelaskan, Menara pencampur pil ini adalah artefak ilahi yang aneh dan menakjubkan. Selama Anda dapat mengumpulkan bahan-bahan yang cukup dan menempatkannya di dalam, menara akan mengubahnya menjadi pil ilahi. Ubah bahan menjadi pil ilahi. Tanda seru. Mata Huang Xiaolong melebar karena takjub. Bukankah ini berarti bahwa orang yang memiliki menara ini tidak perlu khawatir tentang kegagalan pengurnian pil? Itu benar, sapi kecil itu mengangguk. Sayangnya, dilihat dari kondisinya, sapi itu setengah dihancurkan oleh tuan yang kuat. Akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Tapi mata Huang Xiaolong berbinar ketika dia bertanya, Bisakah itu juga memperbaiki pil spiritual kekacauan? Dia sedang mencari herbal untuk memperbaiki pil inkarnasi terbalik untuk Yao Chi, tapi ini masih pil spiritual kekacauan. Bahkan jika kultifasinya maju ke alam dewa kuno, dia tidak yakin dia akan berhasil mengarangnya. Tetapi jika pil blending tower ini dapat memperbaiki pil spiritual keos, maka dia mungkin punya cara. Sapi kecil itu menjawab, Tentu saja bisa. Kemudian menatap Huang Xiaolong tanpa berkedip, Kamu berencana menggunakan pil blending tower ini untuk memperbaiki pil inkarnasi terbalik itu. Saya harus mengingatkan Anda lagi, menara ini pada dasarnya adalah sampah sekarang lupakan tentang pemurnian pil spiritual kekacauan, saat ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengan pil yang dimurnikan oleh pembudidaya alam dewa surgawi rata-rata. Apakah ada cara untuk memulihkannya? Huang Xiaolong bertanya. Ada jalan? Sapi kecil itu berbicara perlahan sebelum menggelengkan kepalanya. Aku untuk memperbaiki menara pencampur pil ini. Kita membutuhkan batu pemurnian surga lima warna tingkat kekacauan, tetapi mereka telah hilang selama bertahun-tahun. Meskipun tidak sesulit untuk menemukan aura Grand Miss, itu tetap tidak akan mudah. Hal lain adalah, formasi besar di dalam menara ini kurang lebih hancur dan bahkan lebih sulit untuk diperbaiki, membutuhkan lebih dari selusin jenis cairan spiritual kekacauan. Wajah Huang Xiaolong berkedut, Ibumu, sepertinya pikiranku terlalu sederhana. Batu pemurnian surga lima warna tingkat kekacauan. Lebih dari selusin jenis cairan spiritual kekacauan. Kemudian lagi, memiliki harapan lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali. Bahkan setelah mendengar ini, Huang Xiaolong masih memasukkan pil blending tower ke dalam asura ringnya. Kemudian, di masa depan, dia akan menemukan cara untuk mengumpulkan batu pemurnian surga lima warna dan cairan spiritual kekacauan. Setelah ini, Huang Xiaolong dan sapi kecil mendekati pintu masuk utama istana. Iman Dewa Phoenix Abadi. Kata-kata ini ditulis di atas pintu masuk dalam teks kuno yang megah. Apakah kamu tahu sesuatu tentang istana Iman Dewa Phoenix Abadi ini? Huang Xiaolong bertanya pada sapi kecil itu. Sapi kecil Xiaonia, dengan tegas menjawab, Tidak. Huang Xiaolong berbalik untuk melihat sapi kecil itu dengan heran. Kamu benar-benar berpikir aku tahu segalanya ah. Sapi kecil itu mendengus. Huang Xiaolong tersenyum malu-malu saat mereka berdua memasuki istana dengan mengendarai boneka Cloud Devouring Divine Beast. Pil Blending Tower benar-benar jatuh ke tangan Iman Dewa Phoenix Abadi ini. Sepertinya ini bukan kekuatan yang tidak signifikan. Begitu masuk, mereka berdua tiba di aula yang luas. Di dinding utama ada gambar yang menggambarkan kelahiran kembali seekor Phoenix, bangkit dari api. Garis-garis bulu Phoenix bersinar seperti bara api, terlihat sangat hidup dan penuh semangat. Dinding lainnya juga dipenuhi dengan gambar burung Phoenix dalam berbagai bentuk. Sekilas, Huang Xiaolong menghitung 108 gambar dinding. Gambar-gambar ini membentuk teknik kultifasi lengkap untuk Phoenix api. Sapi kecil ditentukan setelah pengamatan. Huang Xiaolong mengangguk, dia juga melihat melalui lukisan dinding ini beberapa saat yang lalu. Masing-masing dari 108 lukisan dinding berisi satu gerakan serangan. 108 gerakan sangat mendalam, menyebabkan kecakapan bertarung seseorang meningkat secara signifikan setelah mempraktikannya. Namun, ini bukan perhatian utama Huang Xiaolong. Dia terus berjalan lebih jauh. Karena iman Dewa Phoenix Abadi ini dapat mengeluarkan formasi besar tungku pencampur pil dan bahkan memperoleh menara pencampur pil, maka, mereka seharusnya memiliki banyak pelet ilahi di perbendaharaan mereka, kan? Huang Xiaolong sedang terburu-buru untuk meningkatkan kultifasinya. Setelah berjalan melewati aula depan, dia dan sapi kecil itu datang ke ruangan lain yang luas. Mata Huang Xiaolong melebar saat dia melangkah masuk, kagum dan bersemangat saat dia melihat ke dinding. Dinding ruangan dibangun dari sejenis kristal yang tidak dikenali oleh Huang Xiaolong. Di permukaan dinding kristal itu ada pelet ilahi yang memancarkan cahaya kemasan lembut, masing-masing menyerupai matahari yang bersinar dengan lingkaran api yang agung. Pil spiritual kekacauan. Pelet yang bersinar ini jelas merupakan pil spiritual kekacauan, nilainya bahkan lebih tinggi dari pil spiritual kekacauan kelas rendah. Bahkan sapi kecil itu tertawa terbahak-bahak melihat banyak pelet bundar di dinding. Beberapa waktu kemudian, ia berteriak, pengasuhnya. Meskipun merasakan ada budidaya kuno yang tinggal di dalam hutan pohon cemara yang menyala, terutama mengingat konsentrasi energi elemen api yang mengkhawatirkan, tidak pernah diharapkan untuk menemukan pil spiritual kekacauan elemen api sebanyak ini. Namun, tepat pada saat ini, fluktuasi energi yang kuat datang dari luar. Seseorang mencoba menerobos. Huang Xiaolong pulih dari keterkejutannya. Mata sapi kecil itu menyipit dengan sungguh-sungguh, karena ia merasakan bahwa orang yang memasuki formasi itu cukup kuat, setidaknya seorang master realm dewa kuno Orde ke-7. Ayo keluar dan lihat. Huang Xiaolong berkata sambil menyingkirkan dua cloud devoring di fine beast. Dia dan sapi kecil itu kemudian berjalan keluar dari aula, tiba di alun-alun sebelumnya. Melihat keluar, mereka melihat tiga lelaki tua realm dewa kuno menyerang dengan putus asa saat mereka bergegas maju. Kali ini, pil blending grand formation diaktifkan. Gelombang api yang menakutkan bergulung menjadi pilar api yang berputar-putar yang menyapu ke arah ketiga lelaki tua itu. Apa yang mengejutkan Huang Xiaolong dan sapi kecil itu adalah, ketika pilar api pil blending grand formation menyentuh ketiga lelaki tua itu, jubah emas mereka akan melepaskan riak cahaya kemasan yang benar-benar menghalangi api. Mata sapi kecil itu menyala, berseru, jubah itu terbuat dari chaos fire metallic stone, tidak heran mereka dapat memblokir serangan api pil blending grand formation. Chaos fire metallic stone adalah perlindungan paling kuat terhadap serangan api lainnya di dunia. Sekarang, Huang Xiaolong sadar mengapa ketiga lelaki tua ini berani bergegas ke pil blending grand formation. Namun, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum meremehkan. Meskipun ketiga lelaki tua ini memang kuat, setidaknya alam dewa kuno Orde ke-7, mereka ingin menghancurkan formasi besar pencampuran pil hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka dan jubah batu chaos fire metallic. Ketiga lelaki tua ini sangat meremehkan pil blending grand formation. Dengan kata lain, ketiga lelaki tua ini tidak tahu apa-apa tentang formasi ini, berpikir ini hanya formasi elemen api kuno yang sedikit lebih kuat. Memang, itu seperti yang dipikirkan Huang Xiaolong. Salah satu lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak ketika melihat jubah chaos fire metallic stone di tubuhnya memblokir serangan formasi. Haha, kali ini, dengan jubah pertempuran chaos fire metallic stone ini, kita pasti akan menghancurkan formasi elemen api kuno ini. Itu benar, kita hanya perlu menghancurkan formasi pilar halo api kuno ini. Harta karun di dalamnya pasti luar biasa, semuanya milik kita. Pengorbanan kakak ke-4 dan kakak ke-5 akan sia-sia. Yang lain tertawa, Huang Xiaolong dan sapi kecil itu saling bertukar pandang, mencibir dalam hati. Ketiga lelaki tua ini sebenarnya mengira formasi besar pencampuran pil sebagai formasi pilar halo api. Dari percakapan orang-orang ini, sepertinya mereka sebelumnya telah mencoba memasuki hutan ini dan dua-dua orang rekannya telah meninggal. Kemudian lagi, formasi pilar halo api memiliki banyak kesamaan dengan formasi besar pencampuran pil, sehingga tidak aneh jika kelompok orang ini salah mengira formasi yang satu dengan yang lain. Pada saat ini, dari tanah hutan purba, seekor naga api tiba-tiba keluar, melingkarkan ketiga lelaki tua itu dengan tubuhnya. Ini adalah api bumi Pil Blending Grand Formation. Serangan api bumi lebih kuat dari api surga. Meskipun ketiga lelaki tua itu memiliki perlindungan jubah mereka, mereka semua mundur dengan sedih beberapa saat kemudian. Selain itu, dengan setiap serangan, baik api surga dan api bumi tumbuh lebih kuat, memaksa tiga lelaki tua lebih jauh ke belakang. Ini bukan formasi pilar halo api kuno. Salah satu dari mereka berteriak panik. Kedua temannya yang lain juga menyadari fakta ini pada saat itu. Segera, itu benar-benar diaktifkan sebagai komponen terakhir, api jantung muncul. Di antara tiga jenis api, api jantung adalah serangan formasi yang paling kuat. Terlebih lagi, itu adalah api tak berbentuk yang muncul di dalam tubuh seseorang. Setelah ini, yang terlemah dari ketiganya meratap dengan tragis saat api merah tua keluar dari dadanya di mana hatinya berada. Bahkan jubah Chaos Fire Metallic Stone tidak bisa melindunginya dari api jantung. Api merah tua dari api jantung menyebar dengan cepat ke tubuh orang tua itu dalam beberapa detik, menyebabkan api merah tua membakar di bagian atas tubuhnya hampir seketika. Kakak ketiga, dua lainnya berteriak, wajah mereka menegang karena tegang. Mereka berdua kesulitan menekan api yang membara di hati mereka. Tepat pada saat ini, sebuah rencana muncul di benak Huang Xiaolong saat dia berbicara, Aku bisa menyelamatkan kalian semua. Kekuatan ketiga pria tua ini cukup tinggi. Jika dia bisa mengendalikan mereka, mereka pasti akan menjadi bawahan yang baik. Ketiga lelaki tua itu berada di dalam Pil Blending Grand Formation dan tidak dapat melihat Huang Xiaolong, mereka hanya bisa mendengar suaranya. Mendengar bahwa Huang Xiaolong bisa menyelamatkan mereka, harapan dan kegembiraan muncul di wajah mereka. Saudaraku, selama kamu menyelamatkan kami, apapun yang kamu inginkan, kami akan memberikannya kepadamu. Semua artefak ilahi di cincin spasial kami dan jubah batu Chaos Fire Metallic yang kami kenakan, kami akan memberikan semuanya kepada Anda. Kakak tertua, Chen Yifei berjanji dengan keras. Tepat, tepat, semua harta yang kami miliki pada kami dapat diberikan kepada Anda. Kakak kedua Chen Yiguang berteriak dengan cemas. Huang Xiaolong mencibir ke dalam, apakah orang-orang tua ini mengira dia adalah anak berusia tiga tahun? Hanya beberapa janji kosong yang indah dan dia akan tergoda. Anda akan memberikan semua yang Anda miliki. Pada kenyataannya, begitu dia menyelamatkan mereka dari formasi, mereka akan berbalik dan menggigitnya. Belum lagi jumlah pil spiritual kekacauan di aula jika ketiga orang ini melihat mereka, keserakahan mereka pasti akan menunjukkan wajahnya. Melawan tiga master realem dewa kuno orde ketujuh, yang sekarat pasti adalah dia. Jika kamu ingin aku menyelamatkan kalian bertiga, maka buat sumpah darah sekarang, tunduk padaku. Huang Xiaolong menyatakan, di dalam formasi besar, ketiga lelaki tua itu mengerutkan kening dalam-dalam. Baru saja, menjanjikan begitu mudah, niat mereka benar-benar adalah membiarkan pihak lain membantu mereka keluar dari formasi orang pembawa sial itu terlebih dahulu. Adapun memberi orang itu semua harta yang mereka miliki bergantung pada situasinya. Jika pihak lain lebih kuat dari mereka bertiga, mereka tidak punya pilihan lain selain mengambil semua yang mereka miliki, namun, jika orang itu lebih lemah dari mereka. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa pihak lain akan melihat melalui niat mereka dan meminta mereka membuat sumpah darah terlebih dahulu. Mereka bertiga ragu-ragu. Selama waktu mereka ragu-ragu, saudara ketiga, api jantung Chen Yi Cheng telah mencapai kakinya, menyebabkan dia melolong kesakitan. Saya setuju. Kakak ketiga Chen Yi Cheng berteriak di antara jeritan melengking dan membuat sumpah darah. Pada saat ini, api merah tua muncul di dada Chen Yi Fei dan Chen Yi Guang. Ini berarti api jantung mereka tidak lagi dapat ditekan dan mulai menyebar ke tubuh mereka. Keduanya dengan cepat membuat sumpah darah. Mendapatkan hasil yang diinginkannya, Huang Xiaolong memandangi sapi kecil itu untuk membantu ketiga lelaki tua itu keluar dari formasi besar. Namun, api jantung menyebar dengan cepat ketika sapi kecil menyelamatkan mereka. Chen Yi Cheng hampir tidak memiliki setengah kehidupan yang tersisa sedangkan Chen Yi Guang dan Chen Yi Fei terluka parah. Baut terbakar yang kuat dan asap keluar dari tubuh ketiga orang itu. Lebih penting lagi, ekspresi ketiga lelaki tua itu sangat jelek ketika mereka melihat Huang Xiaolong setelah diselamatkan oleh sapi kecil itu. Dengan penglihatan mereka, mereka segera melihat melalui kultifasi realem surgawi Orde ketujuh pertengahan puncaknya dalam sekali pandang. Mereka, tiga master realem dewa kuno Orde ketujuh, harus mendengarkan instruksi junior realem surgawi Orde ketujuh belaka. Detik berikutnya, mereka bertiga tiba-tiba mencium aroma yang dipenuhi energi spiritual yang berasal dari bangunan istana di belakangnya. Ketiga lelaki tua itu bersemangat dan tidak ingin memberi hormat kepada Huang Xiaolong. Sebaliknya, mereka berjalan melewati Huang Xiaolong dengan tergesa-gesa, bergegas ke istana. Melihat ini, cahaya dingin berkedip melewati mata sapi kecil itu. Huang Xiaolong mengangkat tangannya untuk menenangkan sapi kecil itu. Huang Xiaolong dan Xiaonia berjalan menuju istana Dewa Phoenix dengan ekspresi tenang. Setelah mencapai aula kedua, ketiga Chen Brothers menatap pil spiritual kekacauan yang bertatahkan di dinding kristal dengan keserakahan dan kegembiraan yang tak terselubung. Chen Yifei tertawa keras, marah karena kegembiraan. Begitu banyak pil spiritual kekacauan, ada begitu banyak pil spiritual kekacauan. Semuanya milik kita tiga bersaudara. Chen Yi Huang dan Chen Yi Cheng tertawa terbahak-bahak. Semua milikmu. Anda baru saja bersumpah darah. Apakah Anda tidak takut dengan rebound? Huang Xiaolong masuk, wajahnya tenang saat dia bertanya. Chen Yifei terkeke dengan sinar menyeramkan di matanya menatap Huang Xiaolong. Bahkan jika kita menderita rebound karena melanggar sumpah darah kita, yang terburuk yang bisa terjadi adalah kekuatan kita menurun. Tetapi dengan begitu banyak pil spiritual kekacauan di sini, itu lebih dari cukup bagi kita untuk pulih. Nak, apakah kamu benar-benar berpikir kami tiga master realem dewa kuno Orde Ketujuh yang hebat akan tunduk pada junior alam dewa surgawi Orde Ketujuh belaka? Anda idiot. Mendengar kata-kata Chen Yifei, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Tampak tidak terganggu saat dia berbicara. Sejujurnya, kalian bertiga benar-benar mengecewakanku. Jika Anda dengan tulus menyerahkan, saya akan menyembuhkan luka Anda. Tapi sekarang, niat membunuh di mata Huang Xiaolong itu menusuk dingin. Chen Yifei dan kedua saudaranya tertawa lebih keras, penuh dengan penghinaan. Ibunya, apa aku tidak salah dengar? Apa yang baru saja dikatakan bocah ini, bahwa dia sangat kecewa dengan kita. Chen Yifei tertawa sangat keras hingga dia hampir menangis. Dia kemudian menatap Huang Xiaolong dengan senyum mengejek di wajahnya. Berat, kamu ingin membunuh kami. Mengandalkan kekuatan realam dewa surgawi Orde Ketujuh yang sangat sedikit. Chen Yifei tertawa terbahak-bahak, berkata, suatu puncak alam dewa surgawi Orde Ketujuh akhir mengatakan dia akan membunuh tiga penguasa alam dewa kuno Orde Ketujuh. Sekelompok orang akan mati karena tawa ketika saya menceritakan lelucon ini. Sekarang saya mengerti mengapa beberapa orang mati tanpa alasan atau alasan, mereka mati sambil tertawa. Tawa tiga orang bergema di aula. Kakak laki-laki, kakak kedua, bocah ini membawa seekor sapi bersamanya. Chen Yifei mengingatkan saudara-saudaranya. Tawa Chen Yifei dan Chen Yiguang diperbarui, sekarang mengandung jejak kebencian. Benar, 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 bocah ini masih punya sapi. Chen Yifei mencibir, bocah ini dan sapi itu ingin membunuh kita. Chen Yiguang menyeringai dan berjalan ke arah Huang Xiaolong, Bocah, kamu pasti berpikir bahwa luka kami sangat berat, itu sebabnya kamu, dengan kekuatan kecilmu, berani mengambil keuntungan dari kami. Ya, luka kami memang berat, karena kami sekarang hampir tidak memiliki seperseribu dari kekuatan puncak kami, tapi itu cukup untuk membunuh alam dewa surgawi Orde Ketujuh seperti Anda. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Melihat bagaimana Anda telah menyelamatkan kami sebelumnya, kami akan memberi Anda hak untuk memilih bagaimana Anda mati. Namun, Chen Yiguang sudah mengedarkan pasukan dewanya saat dia mengatakan ini, sebuah cahaya keluar dari jari telunjuknya. Bunuh bocah itu, tinggalkan sapi itu untuk saat ini. Kami masih membutuhkannya untuk mengeluarkan kami. Chen Yifei mengingatkan, Aku tahu, kakak, cahaya pedang melesat dari tangan Chen Yiguang, menebas secara vertikal ke arah Huang Xiaolong. Tepat saat tebasan pedang hendak memotong Huang Xiaolong menjadi dua, tiba-tiba, sebuah cakar raksasa menghantam serangan yang masuk, menghilangkan cahaya pedang dalam sekejap. Sementara Chen Yifei dan Chen Yiguang tercengang, dua Cloud Deforming Divine Beast muncul di depan mereka. Awan kuno melahap binatang ilahi. Lebih penting lagi, ada dua Orde Kelima Dewa Kunorealem Cloud Deforming Divine Beast. Huang Xiaolong tetap tenang dan acu-ta'acu ketika dia melihat tiga bersaudara, Saya tidak memiliki kekuatan untuk membunuh kalian semua, tetapi kedua Cloud Deforming Divine Beast ini, benarkah? Wajah ketiga Chen Brothers berubah suram dalam sekejap. Jika mereka bertiga tidak terluka, mereka secara alami tidak akan takut pada kedua Cloud Deforming Divine Beast ini, tetapi pada kenyataannya, luka mereka cukup berat, dan sangat mudah bagi kedua binatang ini untuk membunuh mereka. Seandainya itu adalah binatang iblis realem dewa kuno biasa lainnya, mereka masih memiliki harapan untuk melarikan diri, tetapi melawan dua binatang suci kuno, tidak ada peluang untuk bertahan hidup kali ini. Mata Chen Yifei berkedip, Dengan cepat berkata, kami dapat memberi Anda semua barang kami, termasuk jubah Chaos Fire Metallic Stone dan juga bersumpah setia kepada Anda. Mereka akan menunggu sampai mereka sembuh sebelum mengambil kembali dua kali lebih banyak. Huang Xiaolong mencibir, Kamu pikir kamu memiliki kesempatan kedua? Kedua Cloud Deforming Divine Beast melemparkan kepala mereka ke belakang, meraung dengan ganas. Detik berikutnya, cakar besar mereka menghantam ketiga Chen Brothers dari atas. Chen Yifei dan kedua saudaranya mundur dengan panik. Namun, cedera dari Pil Blending Grand Formation menyebabkan kecepatan mereka menurun secara signifikan. Ketiga bersaudara itu melesat mundur seperti meteor saat darah menyembur keluar dari mulut mereka. Sebelum mereka bisa bereaksi, cakar besar kedua Cloud Deforming Divine Beast sekali lagi jatuh pada mereka seperti gunung kecil. Istana bergetar hebat karena benturan, dan tubuh ketiga bersaudara itu terdistorsi di lantai istana. Namun, Huang Xiaolong bingung. Bahkan setelah Cloud Deforming Divine Beast menyerang, tidak ada satupun retakan atau penyok di lantai istana, membuatnya bertanya-tanya terbuat dari bahan apa lantai itu. Lebih dari selusin menit telah berlalu. Ketiga bersaudara itu masih terbaring di lantai, tidak bergerak dan tidak bernafas. Di bawah perlakuan antusias dua Cloud Deforming Divine Beast, mereka telah kehilangan semua bentuk manusia. Huang Xiaolong berjalan ke tiga roti daging yang tidak bisa dikenali, mengambil tiga jubah Chaos Fire Metallic Stoney dan cincin spasial, sedangkan sapi kecil itu mengambil tiga dewa, mengunyah salah satunya dengan gembira. Api ilahi tertinggi Huang Xiaolong berkobar, membakar sisa-sisa tiga orang. Meskipun ketiga lelaki tua ini adalah penguasa alam dewa kuno Orde Ketujuh, Huang Xiaolong tidak merasa kasihan. Begitu dia maju ke alam dewa surgawi Orde Kedelapan dia bisa memperbaiki babun hitam itu. Binatang spiritual kekacauan itu pasti lebih kuat dari ketiga bersaudara ini. Setelah menghapus sisa-sisa ketiga bersaudara itu, Huang Xiaolong membuka pembatasan atas cincin spasial dan memeriksa isinya. Benar-benar ada cukup banyak barang bagus di dalamnya. Ramuan obat dengan usia di atas tiga dan empat juta tahun, ketuhanan alam dewa kuno, pelet ilahi yang disempurnakan oleh para penguasa alam dewa kuno, lebih dari 20 miliar senbi, dan lebih dari selusin manual budidaya menguning yang diselimuti oleh lingkaran cahaya. Huang Xiaolong membolak-balik beberapa manual acak, dilihat dari isinya, kebanyakan dari mereka adalah manual kultifasi sekte kuno, kemungkinan besar ditemukan oleh Chen Brothers di ekstra-teritorial Devil Battlefield. Sekarang, semua ini milik Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengeluarkan semua ketuhanan alam dewa kuno dan memberikannya kepada sapi kecil itu. Sekarang setelah dia memiliki pil spiritual kekacauan istana Dewa Phoenix, ketuhanan alam dewa kuno ini lebih berguna bagi sapi kecil itu. Huang Xiaolong tidak ingin mulai menghonsumsi pil spiritual kekacauan ini. Perhatiannya jatuh ke pilar batu Dewa Phoenix kiri atas. Pilar batu ini mungkin merupakan titik transmisi ke ruang lain. Sapi kecil itu juga melihat ke pilar batu, berkata, Phoenix yang diukir di pilar batu itu menyembunyikan formasi surga kekacauan Vermillion Scarlet. Ia membutuhkan darah dari binatang spiritual kekacauan untuk mengaktifkannya. Kekacauan darah binatang spiritual, Huang Xiaolong mengangguk dan mengeluarkan darah dari mayat babon hitam. Dengan lambayan tangannya, darah menyebar ke pilar batu Dewa Phoenix dan menghilang sebelum sapi kecil itu mengeluarkan awan petir ungu. Api Phoenix naik, menyebabkan energi spiritual elemen api menyapu seperti gelombang dalam nyala api merah yang mencolok. Huang Xiaolong dan sapi kecil itu diam-diam dipindahkan ke ruang lain. Tempat itu juga merupakan aula besar yang berkali-kali lebih besar dari yang ada di luar, dan tepat di atasnya ada seekor burung Phoenix. Seekor Phoenix dalam tidurnya-nyanya. Tubuhnya panjangnya seribu zang dengan api menari-nari di sekelilingnya bulunya berkilauan dengan sembilan warna-warni. Ada juga empat pilar raksasa di aula besar yang padat bertuliskan simbol yang melepaskan energi spiritual api samar ke Phoenix di atas. Binatang spiritual chaos, Phoenix ilahi sembilan warna. Phoenix ini memiliki latar belakang yang cukup dan sangat kuat. Sapi kecil berkata, tapi itu terluka dan memasuki tidurnya-nyanya. Pasokan energi spiritual elemen api yang berkelanjutan dari keempat pilar ini membantunya sembuh, tetapi masih perlu tiga hingga empat ratus tahun lagi untuk bangun. Huang Xiaolong terkejut, dia tidak berharap Phoenix ilahi sembilan warna yang tertidur berada di ruang terpisah ini. Karena sapi kecil itu mengatakan itu sangat kuat, maka Huang Xiaolong percaya itu pasti. Dia penasaran siapa yang melukainya sampai sejauh ini, lalu dia ingat pil blending tower yang hampir hancur total oleh seseorang. Mungkinkah itu orang yang sama? Petik 1. Phoenix ilahi sembilan warna ini adalah harta karun dari ujung rambut sampai ujung kaki, terutama darahnya. Jika Anda dapat menggunakannya untuk kultivasi, kekuatan Anda pasti akan meningkat dengan pesat. Nada suara sapi kecil berubah pada saat ini, menggelengkan kepalanya, namun, api ilahi bawaannya terlalu kuat. Lupakan tentang mengambil darah dari tubuhnya, bahkan Master Realem Dewa Kuno Orde ke-10 akan langsung berubah menjadi abu setelah menyentuh api ilahi yang menyelimuti Phoenix ilahi sembilan warna ini. Mata Huang Xiaolong berkedip dengan kengganan, apakah tidak mungkin? Tidak, sapi kecil itu dengan belak-belakan menjawab tanpa ragu-ragu. Huang Xiaolong tidak bisa menahan perasaan kecewa, mengalihkan perhatiannya ke sudut lain olah. Itu adalah, mata Huang Xiaolong berbinar saat tatapannya jatuh ke kristal merah tembus pandang yang menempel di dinding lebih jauh. Itu sebesar dua kepalan tangan disatukan dan berbentuk seperti belah ketupat. Kristal belah ketupat merah ini memancarkan cahaya redup dan memiliki garis merah energi spiritual elemen api yang bergolak di dalamnya. Ini adalah kristal api Phoenix. Menyadari kristal itu, Xiaonia berteriak kegirangan, matanya bersinar dengan gembira. Mendengar ini, jantung Huang Xiaolong berdetak kencang. Kristal api Phoenix itu kemungkinan besar milik Phoenix ilahi sembilan warna ini. Sapi kecil itu menjelaskan, Phoenix suka bercocok tanam sambil bertengger di pohon wutong. Seiring berjalannya waktu, panas api ilahi mereka mengkristalkan getah pohon, memadatkan kristal energi seperti kristal api Phoenix ini. Menghonsumsi tubuh, ketuhanan, dan jiwa seseorang dari kristal api Phoenix, meningkatkan kekuatan mereka secara eksponensial. Cahaya demam bersinar di mata Huang Xiaolong saat telapak tangannya menyebar di udara, menarik kristal ke tangannya. Terasa panas sesaat, tetapi segera energi hangat mengalir ke tubuhnya melalui telapak tangannya. Tetapi saya harus mengatakan bahwa kultivasi Anda saat ini masih terlalu rendah. Jika kamu mencoba memakan kristal api Phoenix ini sekarang, kamu akan berubah menjadi abu dalam waktu kurang dari satu detik. Huang Xiaolong menganggup dengan hati-hati. Kristal api Phoenix ini ditinggalkan oleh Phoenix ilahi sembilan warna dan mengandung energi spiritual api yang menakutkan. Jika dia mengkonsumsinya, bahkan tiga dewa tertinggi dan fisik naga ilahi sejati akan mengalami kesulitan untuk menyempurnakan energi di dalamnya. Pada saat itu, Huang Xiaolong yakin dia akan membutuhkan bantuan sapi kecil itu. Dia kemudian menyimpan kristal api Phoenix ke dalam cincin Asura dan mencari di aula. Setelah beberapa saat, Huang Xiaolong dan sapi kecil itu keluar dari ruang Divine Phoenix sembilan warna, tiba di aula di luar. Kembali di aula luar, Huang Xiaolong sekali lagi melihat pil spiritual kekacauan yang bertatahkan di empat dinding kristal. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya saat dia bertanya-tanya berapa banyak kekuatannya akan meningkat setelah memperbaiki semua pil ini. Ada empat puluh pil spiritual kekacauan di dalam aula ini. Menenangkan hatinya yang bersemangat, Huang Xiaolong berjalan menuju tengah aula. Sebuah kekuatan dari telapak tangannya copot salah satu pil spiritual kekacauan dari dinding. Di permukaan pil spiritual kekacauan ini berkedip bayangan kilin api. Aura Phoenix dan kilin berbaur di dalam pil. Hanya mengendus menyebabkan energi spiritual elemen api menghangatkan tubuhnya, merasa seolah-olah setiap inci dagingnya baru saja ditempa. Itu hangat dan nyaman. Huang Xiaolong dengan cepat duduk bersila dan menelan pil spiritual kekacauan ke dalam mulutnya. Untuk setiap pembudidaya alam dewa surgawi lainnya, termasuk puncak akhir Orde ke-10, langsung menelan pil spiritual kekacauan setara dengan mencari kematian. Tetapi dengan fisik naga ilahi sejati Huang Xiaolong dan tiga dewa tertinggi, dia tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Saat pil spiritual kekacauan memasuki tubuhnya, itu segera berubah menjadi energi panas yang melonjak yang tumbuh lebih kuat dan kuat setiap detik. Pada awalnya, aliran energi itu menyerupai aliran kecil yang lembut yang tumbuh menjadi gelombang lautan yang menderu. Huang Xiaolong segera mengedarkan pasukan baptisnya untuk menyerap energi di dalam pil spiritual kekacauan itu. Semakin dia menyerap, semakin banyak energi spiritual elemen api berkumpul di sekelilingnya, membentuk dua bentuk samar phoenix dan kilin seiring berjalannya waktu. Di atas kepala Huang Xiaolong adalah naga ilahi primordial biru yang melayang. Waktu mengalir dalam sekejap mata, enam tahun telah berlalu. Dalam enam tahun ini, Huang Xiaolong mengkonsumsi pil spiritual kekacauan itu satu demi satu, semuanya dikaitkan dengan api. Dengan setiap pil yang dia konsumsi, fisik naga ilahi sejatinya, tiga dewa tertinggi, dan jiwanya terus menerus ditempa oleh energi spiritual elemen api yang terkandung di dalamnya. Setelah ditempa oleh lebih dari selusin pil spiritual kekacauan yang berbeda, fisik naga ilahi sejati Huang Xiaolong, tiga dewa tertinggi, dan jiwa menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Fisik naga sejati-sejati Huang Xiaolong yang sudah mengerikan menjadi lebih mengerikan. Hanya dengan satu pukulan, dia bisa menghancurkan artefak ilahi yang ditempa oleh Master Realem Dewa Surgawi Orde ke-10. Tinggal di aula ini selama enam tahun terakhir, Huang Xiaolong menemukan ruang lain yang menyimpan buku-buku yang berkaitan dengan alkimia. Di waktu luangnya, Huang Xiaolong akan memasuki ruang itu dan membaca. Karena itu, pengetahuan alkimianya telah berkembang pesat, dan begitu pula keterampilan pemurnian alkimianya selama enam tahun ini. Sedangkan Xiaonia terus meremukan ketuhanan seperti biasa, tidur setiap kali selesai memakan ketuhanan alam dewa kuno, hanya untuk mengulangi tindakan ini setelah bangun. Pada hari ini, Huang Xiaolong sedang berlatih gerakannya dengan pedang ular surgawi iblis. Pedang ki naik tinggi di udara, membelah awan putih di atas. Sebelumnya, pedang membutuhkan patriark suku raksasa dan lima tetua agung terkemuka lainnya untuk memegangnya untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tetapi sekarang, Huang Xiaolong berhasil memanipulasi kenam pedang sendirian. Selain itu, kekuatan yang bisa dia berikan sambil memegang pedang ular surgawi iblis sebanding dengan milik Juhu Fei. Beberapa detik kemudian, cahaya pedang menghilang dan sosok Huang Xiaolong muncul di alun-alun. Sudah waktunya untuk pergi. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Dia telah menyempurnakan semua pil spiritual kekacauan di aula dalam enam tahun ini. Tidak ada gunanya tetap tinggal di sini di Istana Dewa Phoenix. Ada sedikit lebih dari tiga tahun tersisa, Huang Xiaolong ingin menggunakan waktu ini untuk mencoba mencari aura nenek meskipun betapa tidak mungkin menemukannya. Dia sangat tidak mau menyerah dalam pencarian. Merasakan energi besar mengalir melalui tubuhnya, Huang Xiaolong melemparkan kepalanya ke belakang, mengeluarkan raungan yang bergema. Enam tahun berlalu, dan kultivasinya telah meningkat ke alam Dewa Surgawi Orde ke-9. Enam tahun dari puncak pertengahan alam Dewa Surgawi Orde ke-7 hingga akhir alam Dewa Surgawi Orde ke-9. Di masa lalu, Huang Xiaolong tidak pernah berani berpikir ini mungkin. Tapi sebelum pergi, dia harus memurnikan mayat babon hitam menjadi boneka. Dia belum mencoba untuk memperbaiki babon hitam, tetapi sekarang dia sudah menjadi alam Dewa Surgawi Orde ke-9 akhir dan mendapat bantuan dari dua alam Dewa Kuno Orde ke-5, Cloud Deforing Divine Beast, tidak ada lagi bahaya dalam pemurnian. Dia, segera, Huang Xiaolong mengeluarkan mayat babon hitam. Melihat binatang itu seukuran gunung kecil, dia menatap memurnikannya menggunakan teknik wayang nenek. Penyempurnaan kali ini sebenarnya jauh lebih mudah daripada yang diharapkan Huang Xiaolong. Dalam selusin hari yang singkat, dia telah berhasil. Yang lebih membuatnya senang adalah fakta bahwa kekuatan babon hitam lebih tinggi dari yang dia perkirakan, alam Dewa Kuno Orde ke-7 akhir. Sementara Huang Xiaolong sedang memperbaiki binatang spiritual kekacauan babon hitam, di sebuah lembah tidak jauh dari tempat dia berada di daratan darah yang, Tuan Muda Suku Jiwa Hundisan dan Empat Tetua Agung menyerang formasi ilahi kuno untuk menerobos. Titik. Mereka awalnya menuju ke daratan Laguna Petir untuk menangkap dua Raja Asura, tetapi saat mereka melewati daratan darah yang, mereka diserang oleh sekelompok hantu dan roh jahat dan akhirnya terperangkap di dalam formasi kuno ini. Mereka telah terperangkap selama beberapa tahun sekarang. Semakin Hundisan memikirkan masalah ini, semakin marah dia dan semakin keras dia menyerang formasi. Beberapa saat kemudian, formasi kuno itu hancur, dan kelimanya akhirnya mendapatkan kembali kebebasan mereka. 1145. Setelah melepaskan diri dari formasi kuno yang telah menjebak mereka begitu lama, Hundisan sangat marah melihat lautan roh jahat dan hantu bergegas ke arah mereka. Pasukan dewanya melonjak ke puncak, menyebabkan awan hitam yang bergolak berkumpul di atasnya. Gelombang cahaya gua jiwa, mata Hundisan bersinar seperti dua matahari yang meledak, memancarkan sinar cahaya. Gemuruh, roh-roh jahat dan hantu yang paling dekat dengannya dipukul mundur, meledak menjadi awan energi tak berbentuk sebelum ditelan oleh lubang hitam besar di ujung lampu. Membunuh, sosok Hundisan berkedip-kedip seperti badai yang menghilang, menyelam ke dalam gerombolan hantu dan roh jahat saat dia memulai pembantaian yang hiruk-pikuk. Jika bukan karena roh-roh jahat dan gol yang mengganggu ini, mereka tidak akan terjebak di dalam formasi kuno ini selama beberapa tahun. Setelah beberapa tahun berlalu, siapa yang tahu jika kedua Raja Asura masih berada di daratan Laguna Petir. Setiap kali terlintas dalam pikiran Hundisan bahwa dia tidak akan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan ayahnya, kemarahannya meningkat, hanya menyisakan pembunuhan di benaknya. Roh jahat dan hantu yang tak terhitung jumlahnya meledak sebagai hasilnya. Grand Elder Hun Sing mengerutkan kening melihat perilaku Hundisan. Dia kemudian mengambil langkah maju, menasihati, Tuan muda, kita harus bergegas ke daratan Laguna Petir sekarang. Baru saat itulah Hundisan berhenti, berbalik ketika dia berkata, Aku tahu. Segera, kelompok lima bergegas maju ke daratan Laguna Petir, yang tidak jauh dari daratan Darah Yang. Pada saat ini, Huang Xiaolong dan sapi kecil telah meninggalkan istana Iman Dewa Phoenix Abadi. Keluar dari hutan purba cemara yang menyala-nyala, mereka berdua mencari di sekitar untuk hal-hal yang mungkin mereka lewatkan. Tuan, bagaimana kalau kita mencoba keberuntungan kita di daratan Laguna Petir? Xiaonia menyarankan. Daratan Laguna Petir, Huang Xiaolong berbalik untuk melihat sapi kecil itu. Sapi kecil itu menjelaskan, daratan Laguna Petir tidak jauh dari daratan Darah Yang ini, kita dapat mencapainya dalam 10 hari. Di daratan itu ada Laguna Petir kekacauan yang telah ada bahkan sebelum dunia ilahi muncul. Jika kita dapat menemukannya dan mengolahnya di dalam untuk suatu periode, itu akan menjadi panen yang luar biasa. Mata Huang Xiaolong melebar, sebenarnya adalah Laguna Petir kekacauan di daratan itu. Ada harta di setiap belokan di medan Perang Iblis ekstrateritorial ini. Meskipun ada banyak binatang ajaib, hantu, dan roh jahat di mana-mana, jika mereka dapat menemukan tempat tinggal budidaya yang ditinggalkan oleh tuan kuno atau harta seperti Laguna Petir kekacauan, itu akan menjadi keberuntungan wanita yang tersenyum pada mereka. Tapi tidak akan mudah untuk menemukan Laguna Petir yang kacau ini, aku pernah ke sana beberapa kali hanya untuk kembali dengan tangan kosong. Sapi kecil itu menggelengkan kepalanya, meratap, ini adalah tempat mistis yang dapat berubah menjadi jenis entitas apapun, tidak terdeteksi bahkan ketika ia bergerak. Bahkan penguasa dunia tidak bisa merasakannya. Selain itu, ia selalu bergerak, lokasi persisnya tidak dapat diprediksi. Ekspresi masa merayap di wajah Huang Xiaolong. Sepertinya harta karun semacam ini tidak pernah mudah ditemukan Laguna Petir Chaos dan Aura Grand Miss sama dalam aspek ini. Tetap saja, dibandingkan dengan Aura Grand Miss, Laguna Petir Chaos sedikit lebih baik. Setidaknya itu ditentukan untuk berada di daratan Laguna Petir, sedangkan tidak ada petunjuk sama sekali tentang di mana Aura Nenek itu berada. Meskipun dia tahu bahwa Laguna Petir yang kacau sulit ditemukan, Huang Xiaolong masih memilih untuk melakukan perjalanan ke daratan Laguna Petir dengan sapi kecil untuk mencoba peruntungannya. Seperti yang dikatakan Xiaonia sebelumnya, dia memiliki keberuntungan yang paling menantang surga yang pernah dilihatnya, mungkin dia cukup beruntung untuk benar-benar menemukan Laguna Petir kekacauan. Menuju ke daratan Laguna Petir, Huang Xiaolong dan sapi kecil itu melakukan perjalanan dengan dua boneka Cloud Devoring Divine Beast. Adapun babun hitam, Bing Jiui, Sietu, dan Siedu, mereka berada di dalam kuil sumi. Sepuluh hari kemudian, Huang Xiaolong dan sapi kecil itu tiba di daratan Laguna Petir. Agak jauh dari daratan, Huang Xiaolong sudah merasakan kekuatan petir yang menakutkan di atmosfer. Udara di atas daratan dipenuhi dengan awan petir yang lebat, menutupi seluruh tempat. Mungkin karena awan petir yang sombong, ki iblis, ki kematian, dan ki jahat di sekitar sini lebih tipis daripada tempat lain. Saat Huang Xiaolong memasuki wilayah Lightning Lagoon Mainland, ketuhanan tertinggi naga sucinya bereaksi, menarik energi spiritual petir dari awan petir di atas ke dalam tubuhnya. Tidak hanya itu, ada aliran energi spiritual petir dari bawah tanah yang ditelan oleh ketuhanan tertinggi naga suci miliknya. Huang Xiaolong mirip dengan air minum paus raksasa di laut. Segera, energi spiritual petir di sekitarnya membentuk naga petir, menari di sekelilingnya. Menonton adegan ini, sapi kecil itu dalam hati memukuli dadanya dan menginjak tanah, membenci ketidakadilan surga. Dalam arti tertentu, itu bisa dianggap sebagai nenek moyang petir, tetapi kecepatan Huang Xiaolong dalam menyerap kekuatan petir di sekitarnya lebih cepat. Sebenarnya, dia sedikit, hanya sedikit, lebih cepat dari kecepatannya. Apa yang terjadi? Sepanjang perjalanan, sapi kecil itu tidak dapat mengetahui ketuhanan tertinggi seperti apa yang dia miliki. Tampaknya memiliki semua jenis elemen. Ketuhanan Huang Xiaolong tampaknya bisa melahap semua energi yang ada. Aneh-aneh, sapi kecil itu mencari melalui ingatan di benaknya, namun masih tidak dapat menentukan dengan tepat jenis ketuhanan tertinggi yang dimiliki Huang Xiaolong. Apa itu? Huang Xiaolong dengan santai bertanya, Tuan, jika fisik unik yang Anda miliki bukanlah fisik naga ilahi sejati, saya benar-benar akan berpikir Anda adalah putra surgawi. Apakah putra surgawi sangat kuat? Huang Xiaolong menanyakan pemikiran yang muncul di benaknya. Tentu saja, sapi kecil itu menjawab dengan ekspresi serius, karena dia adalah putra surga, itu berarti dia adalah kesayangan alam semesta dan dao surgawi, lahir dari energi surga dan bumi yang paling murni. Terlebih lagi, saat putra surga lahir, ia memiliki ketuhanan tertinggi yang paling kuat, ketuhanan tertinggi dao surga. Pada saat yang sama, dia juga memiliki fisik unik nomor satu, fisik dewa surga dao. Ketuhanan tertinggi yang paling kuat, ketuhanan tertinggi surga dao. Fisik unik nomor satu, heaven dao godly fisik. Ada seratus jenis dewa tertinggi di alam semesta, ini adalah pengetahuan umum. Namun, tidak ada yang tahu apa itu. Dia tidak berharap sapi kecil itu mengatakan bahwa yang terkuat adalah dewa tertinggi surga dao. Ketuhanan tertinggi surga dao. Mata Huang Xiaolong menyipit dengan sungguh-sungguh, tetapi keinginan untuk bersaing melonjak di hati Huang Xiaolong. Jika dia pernah menemukan putra surgawi ini, dia pasti ingin melihat siapa yang lebih baik. Meskipun dia tidak memiliki ketuhanan tertinggi surga dao yang paling kuat, Huang Xiaolong masih yakin bahwa tiga ketuhanan tertinggi yang dia ringkas sama sekali tidak lebih buruk dari ketuhanan putra surga itu. Xiaonia, apakah kamu tahu tentang dewa tertinggi lainnya? Huang Xiaolong bertanya dengan rasa ingin tahu, dia benar-benar ingin tahu di mana peringkat tiga dewa tertingginya dibandingkan dengan yang lain. Di antara seratus dewa tertinggi, aku hanya tahu beberapa, tidak semuanya. Sapi kecil itu menggelengkan kepalanya, tapi saya menganggap ketuhanan tertinggi Anda harus berada dalam sepuluh besar. Anehnya, bahkan jika ketuhanan tertinggi Anda berada dalam sepuluh besar, kecepatan kultivasi Anda seharusnya tidak secepat ini, tidak lebih lambat dari putra surgawi yang legendaris. Inilah sebabnya mengapa sapi kecil itu sangat bingung. Kemudian lagi, sapi kecil itu tidak tahu bahwa Huang Xiaolong memiliki tiga dewa tertinggi, bukan satu. Selanjutnya, kemungkinan ketiganya berada dalam sepuluh besar. Masuk akal bagi seseorang yang memiliki tiga dewa tertinggi sepuluh besar untuk memiliki kecepatan kultivasi yang sebanding dengan putra surgawi. Huang Xiaolong dan Xiaonia terus maju di daratan Laguna Petir dengan cara ini saat mereka mencari Laguna Petir. Setengah bulan kemudian, mereka masih belum menemukan Laguna Petir, tetapi mereka menemukan beberapa harta karun lainnya. Pada hari ini, Huang Xiaolong dan sapi kecil itu datang ke daerah perbukitan. Di depan ada sekelompok orang yang terbang ke arah mereka. Huang Xiaolong tercengang ketika dia melihat wajah seseorang di dalam kelompok Tuan Muda Suku Jiwa, Hundisan. Sapi kecil itu juga mengenali Hundisan dan mendengus dingin, sinar jahat di matanya. Di kejauhan, Hundisan dan empat tetua agung Suku Jiwa sedang mencari keberadaan dua Raja Asura ketika mereka terbang menuju arah Huang Xiaolong. Hundisan tidak memperhatikan pemuda yang terbang ke arah mereka, karena Huang Xiaolong menyamar sebagai anggota Suku Jiwa. Sekarang Huang Xiaolong muncul dengan wajah yang berbeda, Hundisan secara alami tidak bisa mengenalinya. Tetapi ketika pandangannya beralih ke sapi kecil itu, Hundisan tertegun sejenak. Kemudian, melihat dua Cloud Deforing Divine Beast di bawah Huang Xiaolong dan sapi kecil itu, cahaya dingin bersinar di matanya. Dia pernah menemukan dua mayat Cloud Deforing Divine Beast dengan fitur unik namun halus yang dia kenal, dan dua di depannya juga memilikinya, persis sama. Hundisan berhenti di depan kelompok Huang Xiaolong, tatapan tajamnya terkunci pada Huang Xiaolong. Kau orang menyebalkan itu, Hundisan dengan tajam menanyai Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tersenyum acuh tak acuh, menjawab, penglihatan Tuan Muda Suku Jiwa cukup bagus, mengenali saya begitu cepat. Itu benar-benar kamu, niat membunuh meletus di mata Hundisan, amarah yang belum pernah ada sebelumnya membara di hatinya. Jika bukan karena orang menyebalkan orang pembawa sial ini, dia tidak akan dihukum oleh ayahnya, terkunci di dalam penjara bawah tanah selama setahun, di mana dia disiksa oleh pembakaran api geosentris. Jika bukan karena orang menyebalkan orang pembawa sial ini, dia mungkin sudah berhasil menyempurnakan dua Cloud Deforing Divine Beast, kunci perbendaharaan akan aman di tempatnya, dan seluruh bukit yang dipenuhi dengan ramuan berumur 50 juta tahun akan belum dicuri, termasuk harta seperti nether spirit bats. Tuan Muda, anak ini, menonton ekspresi marah Hundisan, Grand Elder Hundising bertanya, merasa sedikit bingung. Dia pencuri yang mencuri kunci perbendaharaan suku kita. Hundisan meraung, memelototi Huang Xiaolong dengan penuh kebencian. Apa? Dia, Hundising, Hundcheng, Hundbiwu, dan Hundsin, empat tetua agung suku jiwa terkejut, tetapi pada detik berikutnya, niat membunuh melonjak dari tubuh mereka. Dalam sekejap, empat sosok mengelilingi Huang Xiaolong dan sapi kecil itu. Pang, kau punya nyali guk-guk untuk menyelinap ke suku jiwa kita, mencuri kunci perbendaharaan. Anda bahkan mencuri seluruh bukit ramuan berusia 50 juta tahun, manik-manik roh neter, dan dewa-dewa alam dewa kuno. Mata Hundising sangat dingin. Melihat bahwa Huang Xiaolong dikelilingi oleh empat tetua agung, Hundisan mencibir, sepertinya teknik ilusimu cukup bagus, cukup bagus untuk menipu tetua terkemuka kami yang menjaga perbendaharaan. Tatapannya jatuh ke dua cloud devoring divine beast, menambahkan, sepertinya kamu juga tahu teknik boneka, he he, dan sepertinya sangat mendalam, ini benar-benar kejutan yang menyenangkan bagi kuah. Hundisan dapat melihat sekilas bahwa Huang Xiaolong adalah orang yang mengendalikan dua cloud devoring divine beast, teknik seperti itu berkali-kali lebih baik daripada miliknya. Dia mengerti betul apa artinya memiliki teknik pengendalian yang kuat. Ah, Hundisan tiba-tiba berseru seolah-olah dia baru saja memperhatikan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Matanya yang melebar menatap Huang Xiaolong seperti orang asing tiba-tiba. Beberapa tahun yang lalu ketika dia memburu Huang Xiaolong, dia hanya seorang alam dewa surgawi Orde ke-6, tapi sekarang, pang ini sudah menjadi alam dewa surgawi Orde ke-9. Ini? Bagaimana ini mungkin? Hundisan bergumam dengan bingung. Tuan muda, ada apa? Apa yang tidak mungkin? Hundjeng bertanya rendah, ada kebingungan di matanya. Hundisan menghirup udara dingin, menjawab, beberapa tahun yang lalu ketika saya mengejar pang ini, dia masih alam dewa surgawi Orde ke-6. Alam dewa surgawi Orde ke-6. Hundjeng dan tiga Grand Elder lainnya sedikit gemetar. Tuan muda, Anda mengatakan bahwa anak ini menerobos dari Orde ke-6 ke alam dewa surgawi Orde ke-9 dalam beberapa tahun. Tanda seru. Kamu? Kamu? Apakah kamu yakin dia hanya Orde ke-6 saat itu? Hundjeng bertanya. Hundisan mengangguk, aku mengingatnya dengan jelas. Tatapan membara dari empat tetua suku jiwa terkunci pada Huang Xiaolong seperti mereka sedang menatap harta karun yang kacau balau. Fakta bahwa anak ini dapat menerobos dari Orde ke-6 ke alam dewa surgawi Orde ke-9 akhir dalam beberapa tahun menunjukkan pasti ada rahasia besar pada dirinya. Hundjeng bersinar dengan harapan. Bahkan leluhur pertama suku jiwa mereka tidak memiliki kecepatan kultivasi yang begitu menakutkan. Mata lima orang mencerminkan kegembiraan dan keserakahan satu sama lain, mirip dengan lima serigala besar yang melihat sepotong daging yang berair. Huang Xiaolong mencibir ke dalam melihat ekspresi mereka. Jelas baginya bahwa kekuatan empat tetua suku jiwa Gren ini hampir sama dengan tiga lelaki tua yang berusaha melewati formasi besar pencampuran pil, alam dewa kuno Orde ke-7 awal. Meskipun ada empat dari mereka, babun hitamnya dapat dengan mudah menyiksa mereka sampai mati. Adapun Hundisan, puncak realem dewa kuno Orde ketiga pertengahan belaka, salah satu dari Cloud Deforing Divine Beast bisa menghancurkannya sampai mati dengan cakar. Sepertinya datang ke Lightning Lagoon Mainland ini adalah keputusan yang tepat. Meskipun kami tidak menemukan dua Raja Asura, Patriark tidak akan menyalahkan kami karena tidak menyelesaikan tugas jika menangkap anak ini. Hun Sin tertawa bahagia. Jika kita mencari ingatan anak ini dan mendapatkan rahasianya yang mengejutkan, Patriark akan menghadiahi kita sebagai gantinya. Senyum mengembang di wajah Hun Sing. Sementara mereka berlima dengan gembira tertawa dan mendiskusikan rahasia besar, Huang Xiaolong, ruang di sekitar mereka bergetar saat tekanan mengerikan menimpa mereka. Sebelum Hun Disan, Hun Sing, dan wajah terkejut lainnya, seekor binatang hitam raksasa yang menyerupai babon muncul di depan mereka. Senyum ceria di wajah mereka menghilang, digantikan oleh kengerian yang mendalam. Belkeos Spiritual Beast, Black Baboon. Selanjutnya, dari tekanan luar biasa yang dipancarkannya, baboon hitam ini hampir maju ke alam Dewa Kuno Orde ke-8. Mungkin, itu sudah menjadi binatang spiritual kekacauan alam Dewa Kuno Orde ke-8. Anda, Hun Sing dan empat lainnya memucat saat mereka menatap Huang Xiaolong dengan tidak percaya. Sebelum mereka bisa mengatakan sepatah kata pun, tinju baboon hitam menghantam seperti palu ke sesepuh besar suku jiwa. Ketakutan, mereka berempat dengan cepat melompat menjauh sambil mengirimkan serangan ke baboon hitam pada saat yang bersamaan. Huang Xiaolong mengalihkan perhatiannya ke Hun Disan. Sementara baboon hitam berurusan dengan empat tetua agung, dengan tenang bertanya, Tuan Muda Suku Jiwa, baru saja Anda menyebutkan bahwa tujuan Anda datang ke daratan Laguna Petir ini adalah untuk menemukan dua Raja Asura. Ekspresi Hun Disan pada saat ini terdistorsi dengan kemarahan tetapi tidak berbicara. Huang Xiaolong mendengus dan Cloud Deforing Divine Beast di bawahnya memukulkan cakarnya ke Hun Disan, setengah menguburnya ke tanah di bawah. Hun Sing dan tiga tetua agung lainnya menyaksikan Hun Disan menembak ke tanah, tidak berdaya untuk melakukan apapun karena mereka sudah kesulitan mencoba menghindari serangan baboon hitam. The Cloud Deforing Divine Beast menyerang sekali lagi, menyebabkan Hun Disan terkubur sepenuhnya. Setelah beberapa serangan palu lagi, Cloud Deforing Divine Beast akhirnya berhenti. Sebuah kekuatan menarik tubuh lemas Hun Disan keluar dari lubang menuju Huang Xiaolong yang kemudian mulai mencari melalui ingatannya. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong telah melewati semua ingatan Hun Disan. Mengecewakan, dia tidak menemukan lokasi kedua Raja Asura, hanya saja mereka berada di daratan Laguna Petir. Mengapa kedua Raja Asura ini muncul di daratan Laguna Petir dan apa rahasia dibalik kehadiran mereka di sini, Hun Disan tidak tahu. Beberapa saat kemudian, baboon hitam telah merawat empat sesepu agung, membawa tubuh dan cincin spasial mereka ke Huang Xiaolong. Dia menjauhkan semua cincin spasial orang-orang ini dan menyerahkan ketuhanan mereka kepada sapi kecil itu. Namun, tepat ketika Huang Xiaolong dan sapi kecil itu bersiap untuk pergi, suara tepuk tangan terdengar di udara saat seorang pria muda berjubah merah muncul dari kehampaan, memancarkan auraki pedang yang tajam. Pemuda ini adalah tuan muda gerbang tanpa pedang yang pernah dilihat Huang Xiaolong dan sapi kecil bertarung sebelumnya. Menakjubkan, menakjubkan, pemuda beladeles get bertepuk tangan dengan senyum di wajahnya. Mata Huang Xiaolong menyipit, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa tuan muda gerbang tanpa pedang ini akan bersembunyi dan menyaksikan, lolos dari deteksi semua orang. Tuan muda gerbang tanpa pedang melanjutkan sesuka hatinya meskipun Huang Xiaolong sangat waspada terhadapnya, aku adalah Dutau dari gerbang tanpa pedang. Saudara ini datang untuk mencari laguna petir kekacauan, kan? Bisakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan saya? Tidak tertarik. Penolakan Huang Xiaolong terus terang dan lugas. Meninggalkan dua kata itu, Huang Xiaolong dan sapi kecil itu berbalik dan pergi. Dutau tercengang sesaat oleh tanggapan ini. Kelompok empat Huang Xiaolong menghilang di tengah garis-garis kilat yang menyambar di sekitar daratan laguna petir. Beberapa waktu kemudian, sapi kecil itu melengkungkan bibirnya dan berkata, bocah itu ingin membunuhmu sekarang. Huang Xiaolong mencibir, tapi dia tidak yakin apakah dia bisa. Huang Xiaolong merasa mereka akan bertemu lagi di masa depan. Dutau, Huang Xiaolong memasukkan nama itu ke dalam ingatan. Saat mereka bergerak maju, sekelompok makhluk aneh yang terbuat dari energi, dengan kekuatan alam dewa kuno orde pertama, bergegas ke arah mereka untuk menyerang. Melepaskan dua cloud devoring Divine Beast dan Black Baboon, Huang Xiaolong menangani mereka dengan mudah. Dengan lambayan tangannya, makhluk aneh itu runtuh, benar-benar ditelan olehnya. Huang Xiaolong dan sapi kecil itu terus maju, menelan binatang ajaib, hantu, dan energi roh sihir untuk meningkatkan kultivasi mereka saat mereka mencari laguna petir kekacauan. Sepanjang jalan, mereka tidak menemukan dua raja asura yang disebutkan Hundisan. Huang Xiaolong tidak mau menyerah, terus berkeliaran di daratan laguna petir selama setengah tahun, tetapi dia berakhir tanpa panen. Lupakan, ayo pergi. Huang Xiaolong berkata, menggelengkan kepalanya. Perang besar seluruh pulau sudah dekat, dia tidak punya waktu untuk disiasiakan di daratan laguna petir lagi. Dia hanya bisa datang lagi di masa depan untuk mencoba peruntungannya lagi setelah perang besar seluruh pulau. Oleh karena itu, mereka berdua meninggalkan daratan laguna petir, berhenti di sebuah planet tak berpenghuni satu bulan kemudian. Planet ini berwarna emas gelap, seolah-olah seluruhnya terbuat dari logam. Aura elemen logam Luo yang sangat terkonsentrasi. Berdiri di luar angkasa, sapi kecil itu berseru saat melihat planet di bawah mereka. Elemen logam Luo adalah salah satu aura elemen logam yang lebih langka di dunia ilahi, yang digunakan untuk menempap baju besi ilahi tingkat tinggi, mampu meningkatkan pertahanan baju besi ilahi. Melihat ini, Huang Xiaolong dan sapi kecil turun ke planet ini. Ketika kakinya menyentuh tanah, suara zeng dari logam terdengar dari kakinya, menyerupai suara artefak ilahi yang berbenturan. Huang Xiaolong melihat ke bawah, pasir di bawah kakinya seperti butiran logam. Di kedalaman planet ini kemungkinan besar ada vena spiritual elemen logam, yang cukup tinggi juga. Setidaknya harus kelas 5, sapi kecil itu menyimpulkan saat melihat sekeliling. Kelas 5, dan itu adalah perkiraan terendah. Jantung Huang Xiaolong berdetak kencang. Dalam sekejap, dia mencoba mengebor ke tanah logam hanya untuk menemukan bahwa dia tidak bisa. Bahkan mata nerakanya tidak bisa melihat menembus bumi di bawah. Apakah kamu punya cara untuk menemukannya? Huang Xiaolong memandangi sapi kecil itu. Biarkan aku mencoba. Sapi kecil itu menjawab, planet tempat mereka berada ini agak aneh, sapi kecil itu tidak yakin apakah bisa menemukan nadis spiritualnya. Pada saat ini, simbol petir kuno di dahinya muncul dan tumbuh semakin menonjol, menyebabkan petir ungu berkedip dan meluas, berkumpul menjadi aura petir ungu yang perlahan mengalir ke tanah logam. Saat ini, kekuatan sapi kecil itu masih rendah, sehingga kilat ungunya hanya bisa meluas dalam radius seribuli. Beberapa saat kemudian, simbol petir di dahi sapi kecil itu perlahan meredup, dan aura petir ungu surut kembali ke tubuhnya. Terengah-engah, ia menggelengkan kepalanya ke arah Huang Xiaolong. Metode investigasi ini menghabiskan banyak kekuatan dewa. Huang Xiaolong juga tidak memaksa sapi kecil itu untuk terus mencari. Mengendarai dua cloud devoring divine beast, Huang Xiaolong dan sapi kecil itu terus bergerak maju. Anehnya, mereka tidak menemukan binatang ajaib, hantu, atau roh jahat. Tidak satu pun, seluruh planet tampak kosong dari makhluk hidup. Namun, tepat ketika kelompok Huang Xiaolong datang ke padang rumput, segerombolan serangga yang mirip dengan lebah terbang keluar untuk menyerang mereka. Kawanan ini memiliki beberapa ribu serangga, tetapi Huang Xiaolong memperhatikan bahwa mereka lemah, sebagian besar di sekitar awal dan pertengahan alam dewa kuno Orde pertama, jadi telapak tangannya menyerang dengan telapak buddha tanah ke arah kawanan lebah, tidak merasa terlalu khawatir. Gambar buddha emas tersebar di langit, menyebabkan sejumlah besar serangga seperti lebah itu jatuh ke tanah. Namun, Huang Xiaolong tercengang ketika dia melihat serangga yang jatuh itu mengepakkan sayapnya dan hinggap lagi, bergabung dengan kawanan besar itu untuk menyerang Huang Xiaolong dan sapi kecil itu. Ini mengingatkannya pada saat dia mencoba menjinakkan segerombolan serangga mayat beracun di alam bawah. Eh, orang-orang kecil ini terlihat seperti serangga gorp emas. Sapi kecil itu berteriak keheranan. Serangga golden gorp, Huang Xiaolong mengarahkan jari ke arah kawanan terbang, mengirimkan jari jiwa mutlak, tetapi hanya meninggalkan sidik jari samar di salah satu serangga gorp emas alih-alih menembus tubuhnya. Serangga gorp emas ini adalah varian serangga purba. Meskipun serangan mereka tidak kuat, mereka sulit dibunuh, yang paling menjengkelkan, mereka memakan segalanya dan apa saja. Setelah salah satu dari mereka menempel di tubuh Anda, begitu itu terjadi, hanya ada kematian. Sapi kecil itu menambahkan, jangan meremehkan kawanan serangga gorp emas ini karena kekuatan alam dewa kuno tingkat pertama mereka, sebagian besar pembudidaya alam dewa kuno tingkat kedua, dan ketiga tidak mampu membunuh mereka. Huang Xiaolong memandangi sapi kecil itu, terkejut. Bahkan alam dewa kuno orde kedua dan ketiga tidak dapat membunuh mereka. Tidak diragukan lagi, pertahanan serangga gorp emas ini sangat menakutkan. Serangga varian kuno, kan? Mereka benar-benar memiliki beberapa kesamaan dengan serangga mayat beracun yang dia jinakkan di alam bawah. Pada saat itu, pikiran untuk menjinakkan segerombolan serangga gorp emas ini datang ke Huang Xiaolong. Huang Xiaolong segera mengambil tindakan. Telapak tangannya menarik beberapa serangga gorp emas ke depannya. Sayangnya, terlepas dari usahanya yang rajin dalam mengolah medium parasit Grand Miss beberapa tahun terakhir ini, dia masih tidak bisa menguasai tahap pertama. Jadi, satu-satunya pilihannya adalah teknik mandat jiwa untuk mengendalikan serangga gorp emas ini. Dengan sapi kecil dan bantuan dua cloud devoring divine beast, Huang Xiaolong menghabiskan hampir empat jam untuk menjinakkan lebih dari 3.600 golden gorp serangga ini. Dari ingatan serangga-serangga ini, planet emas gelap ini adalah tempat berkembang biaknya serangga gorp emas. Jauh di bawah tanah, jumlah serangga golden gorp melampaui ratusan juta. Selain itu, kekuatan raja mereka melebihi alam dewa kuno. Keringat dingin menetes di dahi Huang Xiaolong saat memikirkan hal ini. Tidak heran dia tidak melihat ada binatang ajaib, hantu, atau roh jahat di planet ini, semuanya mungkin dimakan oleh serangga gorp emas ini. Huang Xiaolong memberi tahu sapi kecil tentang hal ini, hampir membuatnya melompat keluar dari kulitnya karena terkejut. Keduanya tidak lagi tertarik untuk berlama-lama di planet ini, pergi dengan segerombolan serangga gorp emas. Dalam sekejap mata, satu tahun lagi berlalu, Huang Xiaolong telah maju ke puncak alam dewa surgawi Orde ke-9, hanya setengah langkah lagi dan kekuatannya akan mencapai alam dewa surgawi Orde ke-10. Pada titik ini, ada kurang dari dua tahun sampai perang besar seluruh pulau. Faktor yang paling mengecewakan dari perjalanan ini adalah dia tidak menemukan Aura Nenek, tidak ada petunjuk sama sekali. Huang Xiaolong memutuskan dia akan kembali ke Pulau Awan Hijau jika dia tidak dapat menemukan Aura Nenek dalam dua bulan ke depan. Mendengar keputusan Huang Xiaolong untuk kembali dua bulan kemudian jika mereka tidak menemukan apa-apa, sapi kecil itu mengangguk setuju, itu rencana yang layak, kembalilah lebih awal untuk membuat persiapan yang diperlukan. Anda akan segera dapat melihat lilu Anda setelah perang besar seluruh pulau. Saat menyebut lilu, wajah mungilnya muncul di benak Huang Xiaolong. Juga, hal yang disegel di bawah KTT 100 binatang sangat mungkin adalah buah naga leluhur, sapi kecil itu mengingatkan dan melanjutkan, jika kita kembali lebih awal, kita bisa pergi ke KTT 100 binatang dan mengambil buah naga leluhur. Dengan itu, Anda dapat menerobos ke alam dewa surgawi Orde ke-10. Huang Xiaolong mengangguk, apa yang dikatakan sapi kecil itu adalah rencananya. Ini juga alasan mengapa dia ingin kembali lebih awal. Pada saat itu, dia gagal membuka segel di KTT 100 binatang, sekarang dia memiliki babun hitam, segel tidak lagi menjadi penghalang. Malam tiba di medan perang iblis ekstrateritorial, dan ki iblis di sekitarnya menjadi lebih padat. Pada malam ini, Huang Xiaolong berdiri di tanah datar di lereng gunung, menatap ruang tanpa batas. Dari waktu ke waktu, malam biasa akan dipecahkan oleh binatang ajaib, hantu, dan tangisan roh jahat. Saat Huang Xiaolong sedang merenungkan, gunung tempat dia berada tiba-tiba bergetar hebat. Detik berikutnya, seluruh gunung pecah, batu-batuan pecah berhamburan ke segala arah. Huang Xiaolong melihat sapi kecil itu bergegas keluar dari gua ke sisinya, keduanya tampak tegang dan waspada. Mereka segera melihat serangga raksasa menyerupai bor kelabang keluar dari tanah. Kelabang itu panjangnya lebih dari seratus ribu meter dan memiliki banyak kaki panjang yang memanjang beberapa ratus meter, berkilauan karena dingin yang menusuk. Matanya mirip dengan danau kembar, auranya menghancurkan bumi. Varian kuno cacing seribu kaki. Sapi kecil itu berteriak keheranan, dengan cepat menambahkan, seluruh tubuhnya beracun. Selain itu, kekuatan cacing seribu kaki ini kemungkinan adalah alam dewa kuno Orde ke-10, bahkan alam dewa kuno Orde ke-10 yang terlambat. Lari, Huang Xiaolong berteriak. Huang Xiaolong memanggil babun hitam dari kuil sumi, membawanya dan sapi kecil itu, menjauh dari gunung dalam sekejap melalui teleportasi. Ketika cacing seribu kaki melihat bahwa serangannya tidak melukai Huang Xiaolong, raungan melengking yang tajam bergema di udara, menempuh jarak ribuan mil. Dengan ayunan ekornya, ia mengejar Huang Xiaolong. Kaki runcingnya yang tajam menebas ke arahnya. Babun hitam berteleportasi sekali lagi dengan Huang Xiaolong dan sapi kecil itu, nyaris menghindari serangan mematikan cacing seribu kaki saat ujung tajam kakinya melewati pipi kanan Huang Xiaolong. Gunung sebelumnya di bawah tidak ada lagi, terbelah dan dihancurkan oleh cacing seribu kaki, runtuh ke tanah. Huang Xiaolong mengulurkan tangan untuk menyentuh pipinya, merasakan telapak tangannya basah dengan darah yang mengalir keluar dari potongan pedang yang panjang. Tapi luka itu segera menghilang, sembuh tanpa bekas. Sejak dia menerobos ke puncak alam dewa surgawi Orde ke-9, kemampuan penyembuhan fisik naga sejatinya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Melihat bahwa manusia mungil itu sekali lagi menghindari serangannya, cacing seribu kaki mengeluarkan raungan marah. Matanya berubah menjadi merah menyeramkan, berkilauan dengan kebencian. Kecepatannya meningkat beberapa kali, mengejar Huang Xiaolong dalam sekejap. Huang Xiaolong menatap kaki seribu kaki cacing yang menebasnya, tampak tenang secara tak terduga. Detik berikutnya, cahaya terang keluar dari tubuhnya, menyebabkan kekuatan naga yang agung menyapu seperti badai saat raungan naga yang bergema memenuhi udara, seolah-olah berasal dari zaman purba. Huang Xiaolong berubah menjadi naga ilahi primordial. Ekornya menjentikan dan serangan cacing seribu kaki meleset dari organ vitalnya, tetapi membuat luka panjang di tubuh naga Huang Xiaolong. Sisik naga pecah, darah menyembur keluar seperti anak panah. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Sapi kecil itu berteriak. Saya baik-baik saja. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, bilah depan cacing seribu kaki sekali lagi jatuh, menggambar beberapa ribu bilah panjang di langit yang gelap. Pada saat berikutnya, Huang Xiaolong, sapi kecil dan babon hitam akan terbelah menjadi dua, ketika tiba-tiba, cahaya bila hancur ketika lubang hitam raksasa muncul di tempat mereka berada. Kekuatan hisap yang tak tertahankan datang dari lubang hitam, menarik cacing seribu kaki ke dalamnya dalam sekejap, diikuti oleh Huang Xiaolong, sapi kecil, dan babon hitam. Terhadap kekuatan hisap yang mengerikan, Huang Xiaolong dan yang lainnya tidak berdaya untuk melawan. Dunia berputar terbalik di mata Huang Xiaolong, tiba di ruang abu-abu berkabut. Cacing seribu kaki yang ganas itu tidak terlihat. Huang Xiaolong mengerutkan kening saat dia mengamati lingkungan yang tidak dikenalnya, di mana tepatnya ini. Petik 1. Dia merasa mereka tidak lagi berada di medan perang iblis ekstrateritorial. Ruang ini seharusnya merupakan ruang independen yang terbentuk secara alami. Sapi kecil itu juga bingung saat melihat sekeliling. Ruang independen yang terbentuk secara alami lebih jarang daripada langkah. Tidak pernah terbayangkan bahwa mereka akan tersedot ke ruang independen di medan perang iblis ekstrateritorial. Bagaimana kita keluar dari sini? Sebuah pertanyaan yang sangat penting muncul di benak Huang Xiaolong. Jika mereka tidak bisa pergi, apakah itu berarti mereka akan mati dalam jebakan? Sapi kecil itu menjawab, ruang independen yang terbentuk secara alami seperti ini tidak memiliki jalan keluar, tetapi ada cara untuk keluar dari ruang independen manapun. Huang Xiaolong mengangguk. Sepertinya mereka tidak punya pilihan selain mencari jalan keluar secara perlahan. Perang besar seluruh pulau selalu ada di pikiran Huang Xiaolong, dan dia tidak punya banyak waktu. Dia telah menemukan cara untuk meninggalkan ruang ini dalam waktu satu tahun. Setelah menentukan arah, Huang Xiaolong dan sapi kecil itu terbang ke depan dengan babun hitam mengikuti di belakang mereka. Huang Xiaolong segera tercengang melihat luasnya tempat ini, jauh melebihi imajinasinya dan sapi kecil itu. Satu bulan kemudian, mereka masih belum melihat ujung ruang independen. Dengan kecepatan mereka, mereka bisa mengelilingi Green Cloud Mountain dalam satu bulan. Seiring berjalannya waktu, Huang Xiaolong mulai merasa cemas. Beberapa hari lagi berlalu ketika Huang Xiaolong berhenti tiba-tiba, melihat ke ruang luas di depannya di mana 10 ribu naga ungu terang panjang sang melayang-layang. Naga ungu. Bagaimana mungkin ada naga ungu di ruang independen ini? Tidak? Tidak benar, bukan naga ungu. Memiliki roh bela diri naga kembar, dan telah memurnikan beberapa potong kulit pohon naga leluhur yang mengandung aura naga leluhur. Huang Xiaolong sangat sensitif terhadap kehadiran klan naga. Tapi naga, di depannya tidak memiliki aura naga sama sekali. Itu? Itu-itu aura Grand Miss ungu. Ceritan bersemangat sapi kecil itu terdengar di telinga Huang Xiaolong. Aura nenek ungu. Tubuh Huang Xiaolong sedikit bergetar. Mereka telah berangkat untuk menemukan aura Grand Miss. Tapi apa aura Grand Miss ungu ini? Kualitas aura Grand Miss juga dibagi menjadi tinggi dan rendah. Kualitas tertinggi justru aura Grand Miss ungu ini, memancarkan cahaya ungu cerah. Aura Grand Miss ungu di depan kita mendekati evolusi. Naga yang Anda lihat adalah bentuk yang diambil oleh aura Grand Miss ungu. Tuan, jika Anda memperbaiki aura nenek moyang ungu ini, maka bagian terakhir tidak membutuhkan penjelasan. Huang Xiaolong hampir berteriak dengan sukacita dan kegembiraan. Siapa sangka aura Grand Miss ungu akan berada di dalam ruang independen ini? Huang Xiaolong tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tepat pada saat ini, naga aura Grand Miss ungu terbang ke arah Huang Xiaolong tiba-tiba. Naga aura nenek moyang ungu itu tiba di depan Huang Xiaolong dan sapi kecil itu sebelum salah satu dari mereka bisa bereaksi. Huang Xiaolong panik dan dia mengirim serangan telapak tangan secara refleks. Serangannya mengguncang ruang di sekitarnya. Namun, naga aura Grand Miss ungu mengabaikan serangan Huang Xiaolong saat ia terbang ke tubuhnya melalui telapak tangannya, menyebabkan dia berteriak panik, merasa bahwa seluruh lengan kanannya hampir meledak. Naga ungu dengan paksa memasuki meridiannya. Meridian Huang Xiaolong mirip dengan pipa air selebar 10 cm, beberapa ratus naga ungu panjang sang berenang ke meridiannya tiba-tiba menyebabkan dia kesakitan yang tak tertahankan. Dalam waktu beberapa saat, naga aura Grand Miss ungu telah mengebor ke dalam tubuh Huang Xiaolong. Seluruh lengan kanannya memancarkan cahaya ungu terang. Naga aura Grand Miss ungu kemudian naik ke dadanya melalui meridiannya. Cahaya ungu terang beringsut ke sisi kanan dadanya. Wajah Huang Xiaolong memutih karena rasa sakit yang menyiksa. Daging dari lengan kanannya ke dadanya berdenyut hebat dan teriakan lain naik dari tenggorokan Huang Xiaolong. Sapi kecil itu mondar mandir dengan cemas, lalu dengan cepat meniup awan petir ungu di atas kepala Huang Xiaolong, menghujani badai cairan petir ungu di atasnya. Dengan cairan petir ungu ini, rasa sakit dari daging Huang Xiaolong yang mengembang berkurang secara signifikan, namun rasa sakitnya tidak hilang. Huang Xiaolong bahkan mengedarkan pasukan baptisnya, mencoba membatasi dan mengendalikan naga aura nenek ungu tetapi tidak berhasil. Naga ungu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Naga aura Grand Miss bergerak lebih jauh mengikuti meridian dewa Huang Xiaolong. Meridian dewa seorang kultifator terbentuk ketika mereka melangkah ke alam dewa surgawi dan lebih kompleks daripada pembuluh darah di tubuh seseorang. Jika naga aura Grand Miss ungu akan membuat lingkaran penuh melalui meridian dewa Huang Xiaolong, itu akan memakan waktu beberapa hari dengan kecepatan saat ini. Beberapa hari, hanya beberapa menit, namun Huang Xiaolong sudah merasa sulit untuk bertahan. Saat naga aura Grand Miss bergerak di dalam tubuh Huang Xiaolong, aura Grand Miss yang mengalir keluar darinya membakar meridiannya. Energi aura Grand Miss terlalu luar biasa, sangat melebihi batas fisik naga sejati Huang Xiaolong berkali-kali lipat. Melihat ini, sapi kecil itu khawatir dan cemas, tetapi tidak ada cara untuk membantu. Jika itu adalah aura Grand Miss kelas lain daripada yang ungu, cairan petir ungu Xiaoni akan mampu menekannya sampai batas tertentu, tapi ini adalah aura Grand Miss ungu. Ditambah dengan tingkat kekuatannya saat ini, yang bisa dilakukannya hanyalah membantu tubuh Huang Xiaolong sembuh lebih cepat, mempercepat pemulihan meridian Dewa Huang Xiaolong yang terbakar, dan mengurangi rasa sakitnya. Setengah jam berlalu dan Huang Xiaolong membungkuk kesakitan. Satu jam kemudian, dia memasuki kondisi setengah koma. Untungnya, jiwa Huang Xiaolong cukup kuat untuk mempertahankan kesadaran yang samar. Tiga hari berlalu dengan cara ini, saat naga aura Grand Miss ungu terus menghancurkan meridian Dewa Huang Xiaolong, permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu yang sama dengan naga. Dari jauh, Huang Xiaolong dapat digambarkan sebagai light stick manusia berwarna ungu. Dua hari lagi berlalu dan naga ungu telah membuat siklus lengkap melalui meridian Dewa Huang Xiaolong sebelum berenang ke Laut Baptisnya, melayang di atas tiga dewa tertingginya. Di Laut Dewa Huang Xiaolong, cahaya gemerlap menyelimuti tiga dewa tertingginya. Pada titik ini, Huang Xiaolong berbaring di tanah di ruang independen, benar-benar tidak sadar. Cahaya ungu yang menyelimutinya semakin kuat seiring berjalannya waktu. Saat koma, kesadaran Huang Xiaolong memasuki ruang lain, dunia samudera ungu. Suhu di sini berubah secara drastis dan tidak menentu, dari panas terik hingga dingin yang menusuk tulang. Sapi kecil itu mengambil awan petir ungunya pada saat ini. Meskipun tidak terlalu mencolok, wajahnya pucat tanpa darah, merosot ke tanah karena kelelahan. Terlepas dari kondisinya yang menyedihkan, ada kebahagiaan di matanya, karena ia dapat melihat bahwa Huang Xiaolong selamat dari energi luar biasa aura Grand Miss Ungu yang mengalir melalui meridian dewanya. Saat ini, meridiannya sedang direkonstruksi oleh aura Grand Miss Ungu yang diserap oleh dagingnya. Meskipun Xiaoni tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, ia tahu bahwa Huang Xiaolong tidak lagi dalam bahaya untuk saat ini. Meski begitu, ia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Setelah menelan beberapa pelet ilahi, ia duduk di sisi Huang Xiaolong, berjaga-jaga. Saat aura nenek moyang ungu yang tersisa di meridian Dewa Huang Xiaolong menyebar ke seluruh tubuhnya, dari organ dalam, darah dan daging, tulang, pembuluh darah, kulit, dan rambut, aura itu mulai menyatu ke setiap bagian dirinya, menyebabkan cahaya ungu. Di sekitar tubuhnya untuk menjadi lebih kuat lagi. Dua bulan berlalu, alis dan rambut Huang Xiaolong, seperti yang lainnya, telah berubah menjadi sinar cahaya ungu yang cemerlang. Selanjutnya, mata, hidung, mulut, dan telinganya semua meleleh menjadi cahaya ungu. Hanya bola cahaya ungu terang yang tersisa. Bahkan sapi kecil itu tidak dapat melihat melalui cahaya untuk memeriksa kondisi Huang Xiaolong, hanya dapat menilai keselamatan Huang Xiaolong melalui suara detak jantung yang berdebar-debar. Namun, pada satu titik ketika detak jantung yang kuat itu menjadi lambat dan lemah, jantung sapi kecil itu menggantung di udara. Setengah tahun kemudian, detak jantung Huang Xiaolong hampir tidak ada, hanya berdetak sekali dalam satu jam, tampaknya diambang kehancuran. Sapi kecil itu mondar-mandir di sisi Huang Xiaolong, sangat cemas. Tiba-tiba, pada bulan ke-10, detak jantung yang berasal dari bola cahaya ungu semakin kuat dan terus meningkat ke titik di mana seluruh ruang bergetar dengan setiap detak jantung. Sapi kecil itu tercengang, dalam hati mengutuk ibumu. Jika tidak tahu orang di dalamnya adalah Huang Xiaolong, itu akan mengira bola cahaya ungu menyembunyikan binatang purba raksasa. Satu tahun berlalu, gemah nyaring dari detak jantung terus menggelegar di ruang independen. Sapi kecil itu telah mundur jauh sejak lama. Babun hitam berdiri di samping sapi kecil itu, mendengus saat menatap bola cahaya ungu. Dua bulan lagi berlalu. Pada hari ini, bola cahaya ungu melebar tanpa peringatan hingga menjadi bola raksasa dengan radius 100 li. Bang! Bola raksasa itu meledak, memperlihatkan sosok Huang Xiaolong di depan mata sapi kecil itu. Huang Xiaolong berdiri di udara, tubuhnya yang sempurna berkilauan dengan cahaya ungu samar, memancarkan tekanan yang luar biasa. Sapi kecil itu menatap Huang Xiaolong dengan mata melebar. Huang Xiaolong membuka matanya. Saat tinjunya mengepal, seluruh ruang bergetar. Ini, Huang Xiaolong menemukan bahwa dia telah menerobos dari alam dewa surgawi Orde ke-9 ke Orde ke-10. Huang Xiaolong melihat tangan dan kakinya. Seluruh tubuhnya, setelah modifikasi aura Grand Miss Ungu, begitu kuat sehingga Huang Xiaolong tidak dapat menggambarkannya. Merasakan naga aura Grand Miss Ungu melayang di atas tiga dewa tertingginya, tenggorokannya menjadi kering. Ketika naga aura Grand Miss Ungu ini mengedarkan meridian dewanya, jumlah aura Grand Miss yang menyebar ke seluruh tubuhnya mungkin hanya sebagian kecil dari energinya, namun itu memungkinkannya untuk melakukan terobosan dari akhir Orde ke-9 ke alam dewa surgawi Orde ke-10 akhir. Tanda seru, jika dia memurnikan seluruh naga aura Grand Miss Ungu, seberapa besar kekuatannya akan meningkat. Detik berikutnya, Huang Xiaolong bergidik ketakutan. Hanya sebagian kecil dari energinya yang hampir membunuhnya tiga kali pada kekuatannya saat ini, mencoba untuk memperbaiki seluruh aura naga nenek tidak lebih dari menyelam ke bawah ke dalam gerbang neraka. 1150, menguasai, tangisan sapi kecil membawa Huang Xiaolong kembali ke masa sekarang. Huang Xiaolong melihat ke tempat sapi kecil dan babun hitam berada dan terbang ke arah mereka. Namun, ketika dia muncul di depan sapi kecil itu, Xiaonia menatap terang-terangan ke tubuh bagian bawah Huang Xiaolong, tiba-tiba berteriak besar sekali. Huang Xiaolong tercengang sesaat, lalu dia dengan malu-malu melihat ke bawah. Wajahnya langsung memerah. Ketika tubuhnya dimodifikasi oleh aura Grand Miss Ungu, jubah yang dikenakannya terbakar menjadi abu. Untuk sesaat, Huang Xiaolong lupa bahwa dia benar-benar terbuka. Dia kemudian dengan cepat mengeluarkan jubah baru dari cincin Asura dan memakainya. Bahkan setelah dia mengenakan pakaian, sapi kecil itu tidak melepaskan pandangannya dari bagian bawahnya mengjilat mulutnya. Huang Xiaolong tanpa daya memukul kepala sapi kecil itu, apakah kamu sudah cukup melihat? Seringai lebar di wajah sapi kecil itu membuat Huang Xiaolong memutar matanya. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan dengan menanyakan sapi kecil itu berapa lama dia koma. Mendengar bahwa sudah satu tahun dua bulan, Huang Xiaolong merasa lega. Untungnya, dia masih bisa kembali sebelum perang besar seluruh pulau dimulai. Sedikit lebih dari setahun yang lalu, Huang Xiaolong tidak memiliki pemahaman untuk mendapatkan tempat pertama dalam perang besar seluruh pulau, tetapi peluangnya untuk menang setelah maju ke alam Dewa Surgawi Orde ke-10 jauh lebih tinggi. Adapun cara meninggalkan ruang independen ini, Huang Xiaolong mendapat jawaban dari naga aura Grand Miss Ungu, jadi dia tidak terlalu cemas. Pada saat ini, dia tidak terburu-buru untuk pergi, karena dia berencana untuk berkultivasi di ruang mandiri ini untuk sementara waktu. Sehari kemudian, Huang Xiaolong dan sapi kecil itu akhirnya pergi. Terbang keluar dari ruang independen itu, mereka masih berada di dalam medan perang iblis ekstrateritorial. Huang Xiaolong dan sapi kecil itu terbang lurus menuju dunia Vientin tanpa berhenti untuk beristirahat. Setelah mendapatkan aura Grand Miss Ungu, dia samar-samar merasakan beberapa sumber aura Grand Miss lain di ekstrateritorial Devil Battlefield, tetapi mereka harus menunggu sampai dia kembali. Aura Grand Miss Ungu yang diperolehnya cukup untuk dipahami dan disempurnakan selama beberapa tahun. Namun, energi aura Grand Miss Ungu terlalu mengejutkan, menyempurnakan dan memahaminya akan menimbulkan masalah yang cukup besar. Huang Xiaolong memberitahu sapi kecil itu tentang naga aura nenek moyang ungu yang melayang di luar ketuhanannya. Sapi kecil itu merenungkan masalahnya dan berkata, saya akan mengajari Anda teknik rahasia yang dapat Anda kembangkan yang memungkinkan Anda untuk mengikat naga aura Grand Miss Ungu ke dewa Anda. Setiap kali Anda berkultivasi, aura Grand Miss Ungu perlahan akan menyebar, bergabung dengan ketuhanan Anda dan fisik naga ilahi sejati. Dengan cara ini, Anda tidak perlu khawatir lagi. Mata Huang Xiaolong berbinar dengan cara ini, dia benar-benar tidak perlu khawatir tentang naga ungu. Jika tidak, aura naga Grand Miss yang berlama-lama di dalam dirinya mirip dengan petir pembalasan ilahi, Huang Xiaolong sangat khawatir itu akan mendatangkan malapetaka. Oleh karena itu, saat mereka melakukan perjalanan kembali ke dunia Vientin, Huang Xiaolong mempelajari teknik dari sapi kecil itu. Teknik rahasia ini sebenarnya mudah untuk diolah, itulah sebabnya dia berhasil mengikat naga aura nenek ungu ketiga dewa tertinggi sebulan kemudian. Saat dia berkultivasi, aura Grand Miss ungu terus mengalir keluar dari naga ungu. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Huang Xiaolong meningkat setiap hari. Setelah kultivasi seseorang mencapai alam dewa Surgawi Orde ke-10, jauh lebih sulit untuk maju. Seringkali beberapa kultivasi master realem Surgawi Orde ke-10 akhir hanya akan melihat sedikit peningkatan dalam 100 tahun. Tapi upaya Huang Xiaolong dalam satu hari lebih baik daripada upaya 100 tahun pembudidaya alam Surgawi Orde ke-10 lainnya. Sementara mereka berdua bergegas kembali ke Pulau Awan Hijau, sekelompok tamu terhormat mencapai Sekte Dewa Barbar. Luzuo sedang berkultivasi ketika dia mendengar anak pelayan melaporkan bahwa klan Ouyang datang berkunjung. Luzuo dan Gu Ling bergegas keluar, memimpin sekelompok tetua agung untuk menyambut mereka. Di antara puluhan pulau tetangga, klan Ouyang mewakili otoritas tertinggi. Klan mereka bukan hanya kekuatan nomor satu, tetapi juga kakak. Keberadaan hegemon sejati, suku raksasa sebelumnya sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan klan Ouyang, itu hanyalah bayi di samping orang dewasa. Leluhur dan leluhur klan Ouyang keduanya adalah penguasa alam dewa kuno Orde ke-7. Dalam ratusan milenium terakhir, klan Ouyang telah memelihara banyak jenius. Saat ini, 10 atau lebih murid mereka telah diterima di gerbang keberuntungan dan sangat dihargai oleh sesepuh di sana. Memimpin lima tamu dari klan Ouyang, Luzuo dan Gu Ling mengundang mereka untuk duduk. Kunjungan mendadak dan tak terduga dari klan Ouyang ini membingungkan Luzuo dan Gu Ling. Dalam hati, mereka mencoba menebak tujuan dari kunjungan ini. Luzuo, Gu Ling, kita akan langsung ke intinya. Kami datang untuk binatang kaisar laut api hitam. Setelah mereka duduk, Grand Elder klan Ouyang Ouyang Sun tidak berputar-putar, menyatakan niat mereka di muka. Binatang kaisar laut api hitam. Ekspresi Luzuo dan Gu Ling langsung menegang. Tak satupun dari mereka menduga bahwa klan Ouyang datang ke sekte dewa barbar mereka untuk binatang kaisar laut api hitam itu. Grand Elder Ouyang Jiang menambahkan, kami mendengar bahwa salah satu murid wanita Anda memiliki Black Flame Sea Emperor Beast. Luzuo dan Gu Ling tidak berbicara. Murid perempuan yang disebutkan Ouyang Jiang tidak lain adalah Yao Chi. Demi Huang Xiaolong, sekte dewa barbar memberi Yao Chi identitas sebagai murid inti. Kami ingin membeli Black Flame Sea Emperor Beast, sebutkan harganya. Kata Ouyang Sun, Luzuo dan Gu Ling berteriak tidak baik dalam hati mereka. Luzuo diam-diam menarik nafas dalam-dalam sebelum menggelengkan kepalanya, berkata, maafkan saya, masalah ini, saya tidak setuju. Ketajaman di mata Ouyang Jiang berkilau mendengar kata-kata Luzuo, bukankah kamu yang memutuskan? Nama murid perempuan itu adalah Yao Chi, benarkah? Bukankah dia murid inti dari sekte dewa barbarmu? Sebagai leluhur sekte dewa barbar, Anda mengatakan kepada saya bahwa bukan Anda yang memutuskan. Di mata para tamu klan Ouyang ini, Luzuo menolak mereka. Klan Ouyang tidak pernah mengharapkan penolakan, dan menilai dari nada bicara Luzuo, tidak ada keraguan sedikitpun. Sejak kapan orang lain berani menolak klan Ouyang mereka dengan cara ini? Guling mau tidak mau berkata, jika itu masalah lain, kami akan setuju, tapi ini terkait dengan binatang kaisar laut api hitam. Kami benar-benar bukan orang yang memutuskan. Ouyang Sun terkeke sinis, melepaskan tekanan yang luar biasa dari tubuhnya, nada suaranya sedingin es, Luzuo, Guling, sejujurnya kepada kalian berdua, Tuan muda kita yang menginginkan binatang kaisar laut api hitam. Hari ini, apapun yang terjadi, saya akan mengambilnya. Saya tahu Sekte Dewa Barbar Anda, Sukur Aksasa, Sekte Paus Besar, dan Sekte Kejadian Gajah telah membuat perjanjian, tetapi izinkan saya memberitahu Anda, menghancurkan keempat kekuatan ini semudah yang didapat untuk klan Ouyang kami. Luzuo dan Guling merasa putus asa, siapa sangka Tuan muda klan Ouyang yang menginginkan binatang kaisar laut api hitam. Tuan muda klan Ouyang setara dengan setengah patriark klan Ouyang. Tetap saja, Luzuo dengan tegas menggelengkan kepalanya, Maaf, masalah ini bukan untuk kita putuskan. Ouyang Jiang kehilangan kesabaran, telapak tangannya menghantam kursi di sebelahnya menjadi debu. Mencibir, Ouyang Jiang berkata, karena Anda tidak dapat membuat keputusan, kami akan membuatkannya untuk Anda. Ouyang Sun dan tiga orang klan Ouyang lainnya juga berdiri. Perasaan ilahi Ouyang Jiang menyebar, menutupi seluruh pegunungan Sekte Dewa Barbar dalam sekejap mata, segera menemukan lokasi Black Flame Sea Emperor Beast. Di dalam Celestial Immortal Manor di Barbarian God City, Yao Chi sedang berkultivasi, menyerap urat nadi spiritual kelas lima yang diberikan Huang Xiaolong padanya ketika, tiba-tiba, lima kehadiran menakutkan muncul di atas Manor. Di bawah lima aura menakutkan itu, formasi pertahanan Celestial Immortal Manor berderak seolah-olah akan hancur di saat berikutnya. Yao Chi memucat, hanya aura pihak lain yang mengerikan ini, terlebih lagi kekuatan mereka. Terlepas dari formasi pertahanan Manor, Yao Chi menemukan bahwa dia tidak dapat menggerakkan jari di bawah tekanan lima orang itu. Detik berikutnya, cahaya hijau cemerlang melebar di belakangnya saat es hijau kristal dingin menutupi permukaan Manor. Dibiarkan tanpa pilihan, dia hanya bisa memanggil Bing Sing Ying. Dengan bantuannya, tekanan yang dirasakan Yao Chi segera berkurang dan dia bisa berdiri. Oh, Dewa Kuno Alam Dewa Kuno Green Eyes Hail Devil. Di atas Celestial Immortal Manor, Ouyang Jiang sedikit terkejut. Aku tidak menyangka iblis es hijau alam Dewa Kuno Orde pertama akan melindungi murid perempuan ini. Dia benar-benar memiliki latar belakang, tidak heran Lu Zhuo dan Gu Ling bersikeras itu bukan keputusan mereka. Alis Ouyang Sun berkerut, sisanya juga terkejut ketika Yao Chi memanggil Bing Sing Ying. Jadi bagaimana jika dia memiliki latar belakang? Ouyang Jiang mendengus. Di lusinan pulau tetangga, terlepas dari kekuatan apa itu, tidak ada dari mereka yang berani menyinggung klan Ouyang kami, bahkan lebih sedikit daripada mereka yang berani menentang kami. Kematian bagi mereka yang berani menentang klan Ouyang kita. Ouyang Sun kemudian mengulurkan tangan dan menekan telapak tangannya ke udara. Dalam sepersekian detik ini, formasi pertahanan Celestial Immortal Manor terkoyak. Meskipun formasi diperkuat oleh Huang Xiaolong di masa lalu, di bawah serangan disengaja Master Realm Dewa Kuno Orde kelima, penguatan itu tidak ada artinya. Setelah merobek lubang melalui formasi pertahanan, tangan Ouyang Sun menarik Black Flame Sea Emperor Beast di samping Yao Chi ke udara. Bing Sing Ying berteriak tidak setuju, menyebabkan kidingin yang dingin keluar dari telapak tangannya, berusaha menghentikan Ouyang Sun dari mengambil binatang kaisar laut api hitam. Seseorang yang tidak tahu batasnya. Ouyang Sun mendengus dingin, dengan mudah mengabaikan perjuangan Bing Sing Ying, terus menargetkan binatang kaisar laut api hitam. Di bawah kekuatan Ouyang Sun, Bing Sing Ying terlempar ke dinding, diikuti oleh Yao Chi. Kedua wanita itu mirip dengan daun layu yang terbawa angin topan, tak berdaya. Yao Chi dan Bing Sing Ying menabrak beberapa pilar batu di dalam Manor sebelum menabrak jalan di kota Dewa Barbar. Jalanan retak dengan ledakan keras. Di sisi lain, binatang kaisar laut api hitam terikat kuat oleh pasukan Dewa Ouyang Sun, tidak dapat bergerak itu kemudian dengan mudah ditangkap. Ouyang Sun tidak melirik Bing Sing Ying atau Yao Chi, tersenyum ketika dia melihat Black Flame Sea Emperor Beast di depannya, sama seperti pesan yang kami terima, varian Black Flame Sea Emperor Beast, kelasnya. Dekat dengan binatang spiritual kekacauan. Dengan darah Black Flame Sea Emperor Beast ini, Tuan Muda kita akan dapat melangkah ke tahap ketujuh dari Kitab Suci Raja Binatang yang tak terukur. Ouyang Jiang juga tertawa terbahak-bahak. Dalam perang besar seluruh pulau yang akan datang, ada kemungkinan besar dia akan masuk seratus besar. Berdasarkan bakat Tuan Muda kita, setelah memasuki gerbang keberuntungan, dia pasti akan dihargai oleh sesepuh mereka dan diterima sebagai murid pribadi. Tiga tetua klan Ouyang lainnya tertawa setuju. Wanita itu, bagaimana kita harus menghadapinya? Ouyang Sun bertanya pada Ouyang Jiang sambil menunjuk Yao Chi. Dia baru saja menggunakan beberapa kekuatan, oleh karena itu, Yao Chi terluka parah tetapi tidak mati. Tinggalkan tidak apa-apa karena kami telah menangkap binatang kaisar laut api hitam ini untuk Tuan Muda. Ouyang Jiang berbicara dengan nada serius. Latar belakangnya mungkin cukup kuat. Ouyang Sun mengangguk, kau benar, kami akan mengampuni nyawanya untuk saat ini. Jika kekuatan di belakangnya tidak tahu apa yang baik untuk mereka, datang untuk memprovokasi klan Ouyang kita, maka kita akan memusnahkan mereka sepenuhnya. Wanita ini cukup cantik, apalagi dia masih perawan, sayang sekali kultivasinya terlalu rendah, kalau tidak kita bisa membawanya kembali untuk digunakan sebagai kuali dan meningkatkan kultivasi saya. Ouyang Mingzi, salah satu dari lima tetua agung yang hadir, berkata. Dia berlatih seni petik esensi kuno dan dia sering perlu menemukan pembudidaya wanita yang kuat untuk mencuri esensi yin mereka untuk kultivasi. Namun, kultivasi yaoci terlalu rendah, hanya puncak alam dewa surgawi Orde Kenam, tidak ada gunanya baginya sama sekali. Ayo kembali dan lapor ke Tuan Muda. Ouyang Jiang berbicara. Empat lainnya mengangguk setuju. Mereka berlima merobek ruang seperti sepotong kain dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Tidak lama setelah lima tetua besar klan Ouyang pergi, dua sosok bersiul di udara dari aula besar sekte Dewa Barbar. Mereka tidak lain adalah Lu Zhuo dan Gu Ling. Sebelumnya, Ouyang Jiang menggunakan teknik rahasia untuk sementara membatasi mereka di aula besar ketika lima tetua besar klan Ouyang pergi. Kekuatan yang menahan mereka menghilang, memungkinkan mereka untuk keluar. Begitu pembatasan itu menghilang, Lu Zhuo dan Gu Ling bergegas ke yaoci seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Jika ada kecelakaan yang terjadi padanya, bagaimana mereka menjelaskannya kepada Huang Xiaolong sekembalinya dari medan perang iblis ekstrateritorial. Dalam sekejap mata, keduanya tiba di atas Celestial Immortal Manor. Melihat formasi yang hancur dan reruntuhan Manor, hati mereka jatuh ke perut mereka. Mata mereka menyapu sekeliling dan melihat yaoci yang terluka tergeletak di jalan, bergegas ke sisinya. Mendeteksi napasnya, meskipun lemah, mereka merasa lega dan gembira. Setelah beberapa gerakan canggung mencoba menyembuhkannya, yaoci akhirnya sadar kembali. Melihat ini, Lu Zhuo dan Gu Ling akhirnya mengecewakan hati mereka yang menggantung. Menghembuskan napas panjang, keringat dingin membasahi tubuh mereka. Nona yaoci, bagaimana perasaanmu? Lu Zhuo bertanya kepada yaoci, sangat prihatin. Yaoci menggelengkan kepalanya, menjawab dengan lemah, aku baik-baik saja. Dia perlahan berdiri, lalu bertanya dari Lu Zhuo dan Gu Ling tentang lima orang yang muncul sebelumnya. Ketika dia mendengar bahwa mereka adalah tetua agung dari klan Ouyang, wajahnya yang sudah putih menjadi beberapa warna lebih pucat. Dia telah berada di dunia ilahi selama beberapa ratus tahun sekarang, dia secara alami tahu tentang klan Ouyang dan apa yang mereka wakili. Nona yaoci, apakah menurutmu kita harus memberi tahu Xiaolong tentang masalah ini? Gu Ling meminta pendapat yaoci. Dia merenung sejenak, tetapi menggelengkan kepalanya, tidak, perang besar seluruh pulau lebih penting, saya tidak ingin mengalihkan perhatiannya dari kultifasinya. Selain itu, Xiaolong akan kembali, mari kita bicarakan ini setelah dia kembali. Luzuo dan Gu Ling bertukar pandang, lalu mengangguk pada yaoci. Ini adalah pilihan terbaik saat ini. Setelah menangkap Black Flame si Emperor Beast, kelima orang itu bergegas kembali ke klan Ouyang tanpa istirahat. Namun, pulau kaisar lebar klan mereka berada jauh dari pulau awan hijau, mereka membutuhkan waktu satu bulan untuk kembali. Melihat bahwa lima tetua agung berhasil membawa kembali binatang kaisar laut api hitam, Tuan Muda, Ouyang Yunfei, sangat gembira. Tertawa penuh semangat, dia berkata kepada Ouyang Jiang dan yang lainnya, Bagus, bagus sekali, saya telah merepotkan beberapa tetua agung. Dengan binatang ini, saya pasti akan dapat mencapai tahap ketujuh dari kitab suci raja binatang yang tak terukur, sehingga menerobos ke alam dewa kuno. Pada saat itu, merebut tempat dalam seratus teratas dalam perang besar seluruh pulau tidak akan menjadi masalah. Ouyang Jiang berseri-seri, ini yang harus kita lakukan. Ouyang Sun bergegas untuk bergabung, saya berani mengatakan Tuan Muda bahkan bisa masuk sepuluh besar setelah menerobos ke alam dewa kuno. Ouyang Yunfei tersenyum percaya diri, setelah terobosan saya ke alam dewa kuno, tidak ada murid di pulau-pulau sekitarnya yang akan menjadi saingan saya, hanya para jenius elit dari pulau asal naga, pulau kota kembar, pulau luoshan, dan lusinan pulau besar lainnya yang bisa sedikit mengancamku. Ada tidak kurang dari seratus pulau berpenghuni manusia di bawah wilayah gerbang keberuntungan, dan kekuatan beberapa di antaranya tidak lebih rendah dari kekuatan teratas di daratan keberuntungan. Beberapa dari pulau-pulau itu tepatnya adalah pulau asal naga, pulau kota kembar, pulau luoshan, pulau anyang, pulau boulder baru, pulau danoro, pulau hengu, pulau danau puncak, dan pulau surgawi dan yang disebutkan Ouyang Yunfei. Mereka dikenal sebagai sepuluh pulau teratas. Masing-masing kekuatan keseluruhan pulau ini dapat dengan mudah menghancurkan 10 ribu kepulauan awan hijau. Belum lagi para murid jenius yang diasuh oleh pasukan di pulau-pulau itu memiliki bakat luar biasa. Faktanya, dalam setiap periode perang besar seluruh pulau, tempat di seratus teratas dimonopoli oleh murid-murid pulau ini. Pulau-pulau lain seperti Green Cloud Island, Dralion Island, atau Perennial Temple Island hanya memiliki kuota lima peserta setiap semester. Bahkan klan Ouyang sama, namun, sepuluh pulau teratas berbeda. Setiap istilah, sepuluh pulau itu memiliki kuota masing-masing lima belas tempat. Benar, Tuan Muda, ada masalah yang harus dilaporkan. Ouyang Jiang berkata, lalu secara singkat menggambarkan situasi dengan Yao Chi. Ouyang Yunfei sangat tertarik ketika dia mendengar tentang pertemuan Ouyang Jiang. Seorang murid inti belaka dari Sekte Dewa Barbar sebenarnya memiliki iblis SS Hijau Alam Dewa Kuno Orde pertama untuk perlindungan. Dan keindahan itu, saya sangat tertarik dengan murid perempuan ini, sayangnya, perang besar seluruh pulau lebih mendesak dan saya perlu mempersiapkannya. Sepertinya aku sedang melakukan perjalanan ke Sekte Dewa Barbar setelah perang besar seluruh pulau berakhir. Saat Ouyang Yunfei mengatakan itu, dia mendekati Black Flame Sea Emperor Beast, api menari di pupilnya. Detik berikutnya, bola api merah terang jatuh dan melilit Black Flame Sea Emperor Beast dari atas. Ouyang Yunfei sedang memeriksa tubuh Black Flame Sea Emperor Beast, tetapi dia tidak mendeteksi tanda jiwa yang ditinggalkan Huang Xiaolong, karena tanda jiwa itu telah sepenuhnya bergabung dengan ketuhanan Black Flame Sea Emperor Beast. Pada saat ini, Huang Xiaolong sedang bergegas kembali dari medan perang iblis ekstrateritorial sambil membunuh binatang ajaib alam dewa kuno, menyerap energi mereka. Meskipun dia terburu-buru, masih ada waktu sebelum perang besar seluruh pulau dimulai dan dia berencana untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Oleh karena itu, ketika dia dan sapi kecil itu mencapai Pulau Awan Hijau, tiga bulan telah berlalu. Setelah mereka tiba di pulau itu, Huang Xiaolong mengembalikan babun hitam dan serangga gorb emas ke Kuil Sumi. Sekte Dewa Barbar tenang dan damai ketika dia tiba, semuanya tampak normal. Namun, ketika Huang Xiaolong melihat Yao Chi, wajahnya menjadi gelap. Dia kemudian menoleh ke Lu Zuo dan Gu Ling di sisinya, menuntut, siapa itu? Meskipun luka Yao Chi telah sembuh lebih dari setengahnya dalam tiga bulan, tanpa jejak yang tersisa di permukaan, Huang Xiaolong dapat melihat sekilas bahwa Yao Chi baru-baru ini menderita luka berat. Lu Zuo dan Gu Ling mengerti bahwa Huang Xiaolong telah menyadari bahwa Yao Chi sebelumnya terluka. Tak satupun dari mereka berani menyembunyikan kebenaran, segera menceritakan secara rincin masalah tentang tetua besar Klan Ouyang mengambil kaisar laut api hitam dan melukai Yao Chi serta Bing Sing Ying. Klan Ouyang, cahaya dingin berkilauan di mata Huang Xiaolong. Yao Chi membujuknya, Xiaolong, lupakan saja, aku baik-baik saja sekarang. Itu hanya Black Flame si Emperor Beast, kita sudah memiliki darahnya, itu cukup bagi kita untuk memperbaiki pil inkarnasi terbalik. Klan Ouyang bukan syukur aksasa, jangan pergi ke pulau kaisar luas. Di masa lalu, Huang Xiaolong mengambil dua botol penuh darah dari Black Flame si Emperor Beast sebagai tindakan pencegahan. Jumlah ini cukup untuk memperbaiki pil inkarnasi terbalik. Huang Xiaolong dengan lembut membelai rambut panjang Yao Chi sejenak, meyakinkannya, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku sudah bilang, tidak ada yang bisa memukulmu. Untuk sepersekian detik, niat membunuh Huang Xiaolong melonjak ke puncak. Setiap orang memiliki skala terbalik, dan skala terbalik Huang Xiaolong adalah Yao Chi, Si Xiaofei, Li Lu, dan keluarganya. Air mata membasahi mata Yao Chi tidak ada yang bisa memukulmu. Dia secara alami mengingat kalimat yang dikatakan Huang Xiaolong kepadanya ketika menyelamatkannya dari keluarga Cao. Karena dia, Huang Xiaolong membunuh Cao Yang dan yang lainnya dalam kemarahan, adegan itu sangat membekas di benaknya. Xiaolong, aku mengerti bahwa kamu tidak ingin aku merasa bersalah, tetapi aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu karena aku. Leluhur dan leluhur klan Ouyang keduanya adalah penguasa alam dewa kuno Orde Ketujuh. Selain itu, klan Ouyang memiliki lebih dari 10 pembudidaya alam dewa kuno. Yao Chi menggelengkan kepalanya, terlihat agak tidak berdaya, meskipun kamu memiliki dua dewa kuno-dewa kuno realem cloud devoring divine beast, kamu masih jauh dari lawan mereka. Huang Xiaolong terkekeh, Konyol, bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa aku percaya diri? Dengan itu, dia menoleh ke Luzuo dan Guling, meminta informasi terkait klan Ouyang. Luzuo dan Guling dengan penuh perhatian menjawab semua pertanyaan Huang Xiaolong. Oh, Ouyang Yunfei sudah menuju ke daratan keberuntungan. Mendengar Luzuo mengatakan bahwa tuan muda klan Ouyang, Ouyang Yunfei, telah pergi ke daratan keberuntungan setengah bulan yang lalu, Huang Xiaolong mengerutkan kening. Itu sangat. Luzuo menganggupkan kepalanya, menambahkan, dari informasi saya, bahwa Ouyang Yunfei telah menembus ke alam dewa kuno setengah bulan yang lalu. Setelah Ouyang Jiang mengambil Black Flame Sea Emperor Beast, Luzuo melakukan segala upaya untuk mengetahui berita terbaru tentang pergerakan klan Ouyang. Fakta bahwa Ouyang Yunfei telah melangkah ke alam dewa kuno tidak mudah didapat. Meskipun ada beberapa bulan tersisa sebelum perang besar seluruh pulau dimulai, banyak murid yang berpartisipasi dari pulau lain sudah mulai menuju ke daratan keberuntungan. Setelah tiba di daratan keberuntungan dengan susunan transmisi, para peserta perlu waktu untuk menuju lokasi yang ditentukan oleh gerbang keberuntungan. Guling melanjutkan, Ouyang Yunfei memiliki fisik binatang malapert dan dilahirkan dengan kekuatan dewa, kekuatan, dan pertahanan yang kuat. Jika kamu bertemu dengannya selama perang besar seluruh pulau, kamu harus berhati-hati. Luzuo setuju dan berkata, Itu benar, Ouyang Yunfei ini juga memiliki dewa tingkat tinggi. Kami tidak tahu secara detail, tapi saya berasumsi itu kemungkinan memiliki peringkat yang sama dengan ketuhanan Anda, ketuhanan peringkat raja tingkat rendah. Kekuatannya saat ini cukup untuk masuk seratus besar, jadi ketika Anda bertemu dengannya, Anda harus ingat untuk bersabar dan menampung, jangan sampai berkonflik dengannya. Berdasarkan kekuatan Anda saat ini, Anda pasti akan diterima di gerbang keberuntungan, hal-hal lain dapat diputuskan setelah itu. Karena Huang Xiaolong biasanya menyembunyikan kultifasinya, Luzuo dan Guling tidak dapat mengatakan bahwa dia sudah menjadi alam dewa surgawi Orde ke-10. Mendengarkan nasihat tulus dari Luzuo dan Guling, Huang Xiaolong hanya mengangguk. Alam dewa kuno, Huang Xiaolong dalam hati mencibir dengan jijik, dia benar-benar menantikan untuk bertemu dengan Ouyang Yunfei ini dalam perang besar seluruh pulau. Karena Ouyang Yunfei memiliki fisik binatang malapar, dia seharusnya bisa menahan sepersepuluh dari kekuatannya, kan? Beri tahu sekte paus besar dan sekte kejadian gajah. Sepuluh hari kemudian kita akan berangkat ke daratan keberuntungan. Huang Xiaolong berkata kepada Luzuo dan Guling. Kedua pria itu mengangguk setuju. Sebelum itu, Huang Xiaolong berencana untuk pergi ke pertemuan seratus binatang hutan Phoenix Darah dan mengumpulkan buah naga leluhur itu. Tiga hari kemudian, di atas puncak seratus binatang, cahaya terang beriak. Babun hitam, Huang Xiaolong dan sapi kecil muncul. Dalam sekejap, ketiganya muncul di atas ruang terbuka di gunung. Lingkungannya sama seperti sepuluh tahun yang lalu, hampir tidak ada perubahan. Sama seperti kelompok tiga Huang Xiaolong tiba, binatang iblis muncul di depan mereka dengan kabur. Ini adalah binatang iblis yang telah ditaklukkan Huang Xiaolong di masa lalu dan diperintahkan untuk menjaga buah naga leluhur, Neterfire Sparrow. Menguasai, Neterfire Sparrow menyapa dengan hormat. Huang Xiaolong memberi N, lembut lalu bertanya kepada Neterfire Sparrow apakah ada sesuatu yang terjadi di daerah itu dalam dekade terakhir. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain yang berkeliaran di dekat tempat ini, Huang Xiaolong dan yang lainnya pindah ke tengah ruang terbuka. Huang Xiaolong dan sapi kecil itu mundur ke samping, membiarkan babun hitam mulai menghancurkan tanah dengan kekuatan penuh. Ketika tinju raksasanya meninju tanah dengan sekuat tenaga, ledakan keras terdengar di udara saat sinar cahaya terang menyinari langit, diikuti oleh suara retakan yang terbuka di tanah. Beberapa menit kemudian, sebagian besar tanah runtuh dan tenggelam. Karena khawatir, semua orang dengan cepat terbang ke udara. Di depan mata mereka, lubang itu semakin besar, mencapai 100 meter di luar area serangan babun hitam. Itu kemudian menyebar ke 200 meter, 300 meter, 400 meter, 1000 meter. Ketika tanah berhenti runtuh, lubang itu menutupi seluruh ruang terbuka, mengangkat selubung debu yang tebal. Debu mengendap kira-kira satu jam kemudian, setelah itu lingkungan menjadi tenang dan sunyi. Huang Xiaolong dan sapi kecil itu melihat ke bawah di mana tanah yang hancur mengungkapkan sebuah istana yang terkubur. Meskipun struktur istana lebih kecil dari istana lain yang pernah dilihat Huang Xiaolong, ada energi spiritual elemen api yang menakjubkan yang datang dari bawah. Detik berikutnya, Huang Xiaolong menemukan bahwa seluruh istana dibangun dari kayu dan batu ilahi elemen api yang langka. Ini mengingatkannya pada istana Dewa Phoenix Abadi di dalam hutan Purba Cemara yang menyala di medan pertempuran iblis ekstrateritorial. Aura naga leluhur yang begitu padat, seperti yang diharapkan, buah naga leluhur ada di bawah. Sapi kecil itu berseru dengan gembira, matanya bersinar terang. Ada kegembiraan dalam suara Huang Xiaolong saat dia berteriak, Ayo, ayo turun. Dia juga sangat akrab dengan aura naga leluhur. Kelompok mereka turun tepat di depan pintu istana. Istana ilahi Phoenix Darah. Tepat di atas pintu istana besar ada empat karakter kuno yang ditulis dalam bahasa klan binatang iblis. Huang Xiaolong dan sapi kecil itu terkejut, mungkinkah istana ilahi Phoenix Darah ini telah ditinggalkan oleh Phoenix Darah yang sama yang telah lama membentuk hutan ini. Mata Huang Xiaolong berkilauan saat pikiran ini melintas di benaknya. Kelompok mereka hanya berhenti sebentar di pintu, lalu masuk tanpa ragu, sampai di aula depan. Tepat di tengah aula depan berdiri Tungku Merah Tua bertuliskan ukiran darah Phoenix yang seperti hidup. Di sekelilingnya ada ramuan yang ditempatkan secara teratur dan bahan elemen api lainnya berusia antara 30 hingga 40 juta tahun. Salah satu dari ramuan obat itu sudah cukup untuk menyebabkan semua penguasa alam dewa kuno bertarung satu lawan satu di dunia luar. Tetapi bagi Huang Xiaolong, ramuan ini tidak bisa lagi memainkan peran penting. Berjalan ke depan, dia kemudian memasuki aula dalam. Disinilah sumber aura buah naga leluhur berasal. Setelah melangkah ke aula bagian dalam, gelombang api yang kuat keluar. Terkejut, Huang Xiaolong dengan cepat mengedarkan pasukan dewanya, menciptakan penghalang es di depan dirinya untuk memblokir api yang berbahaya. Sebuah penghalang petir juga menyelimuti sapi kecil, berhasil menghindari gelombang api. Di tengah aula dalam sebenarnya adalah kolam darah. Darah tampak menyatu dengan api, memancarkan aura Phoenix ilahi kuno. Permukaannya berwarna merah cemerlang, menyerupai batu delima, mengalir seolah-olah ada arus di bawahnya. Darah Phoenix. Huang Xiaolong bergegas menuju kolam, mencapainya dalam beberapa langkah cepat. Dahulu kala, dia berpartisipasi dalam pelatihan bersama tiga sekte dan memenangkan tempat pertama. Salah satu hadiahnya adalah setetes darah Phoenix kuno, maka dia segera menyadari bahwa darah itu memang milik blut Phoenix kuno. Berdiri di samping kolam, gelombang api naik dari permukaannya yang merah, tetapi Huang Xiaolong tidak keberatan dengan panas ini, menatap darah dengan gembira. Kolam besar darah Phoenix kuno, ada berapa tetes. Setelah memurnikan kumpulan darah ini, fisik naga ilahi sejatinya pasti akan semakin kuat, bahkan mungkin berevolusi. Darah ini bisa sangat meningkatkan fisik Yaoqi juga. Sapi kecil itu sangat gembira melihat genangan besar darah Phoenix kuno, menamparkan bibirnya beberapa kali. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong mengalihkan pandangannya dari genangan darah dan melihat ke atas. Mengambang di atas aula bagian dalam adalah buah setinggi manusia. Itu berbentuk seperti gasing berputar dengan lebar sekitar setengah meter, berwarna merah transparan. Lampu merah yang berkedip-kedip mengelilingi buah itu, dan intinya sepertinya menyegel naga ilahi primordial. Aura naga leluhur justru datang dari naga ini di dalam buah. Buah naga leluhur, Huang Xiaolong dan sapi kecil itu berteriak secara bersamaan. Buah naga leluhur juga dikenal sebagai buah surga dan bumi. Salah satu dari sepuluh buah menakjubkan di alam semesta. Tepat di bawah buah naga leluhur yang mengambang adalah formasi api ilahi yang tertulis di tanah yang secara konsisten memasok energi spiritual api untuk memelihara buah naga leluhur di atas. Dalam sekejap, Huang Xiaolong berdiri di udara pada tingkat yang sama dengan buah, mengendus aura naga leluhur yang berasal darinya. Seketika, pori-porinya terbuka, menyebabkan perasaan nyaman memenuhi Huang Xiaolong. Hanya menghirup aura dari buah naga leluhur sudah memiliki efek ini, Huang Xiaolong bahkan tidak bisa membayangkan manfaat yang akan dia dapatkan setelah memurnikan seluruh buah. Namun, formasi ilahi elemen api yang memeliharanya tidak bisa diremehkan, sehingga Huang Xiaolong memerintahkan babun hitam untuk menghancurkannya sebelum dia mengambil buahnya. Memegang buah naga leluhur di tangannya, Huang Xiaolong yang memiliki fisik naga sejati-sejati dan roh bela diri naga kembar merasakan perasaan kedekatan. Dia kemudian memasukkan buah naga leluhur ke dalam cincin asurannya sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke kolam darah dalam perenungan. Agak merepotkan untuk mengambil kolam itu, karena kekuatan elemen api di dalamnya terlalu sombong, melelehkan sebagian besar artefak penyimpanan umum dalam sekejap. Huang Xiaolong mengeluarkan berbagai bahan di tempat, menggunakan baturo elemen api yang tersedia di aula untuk memalsukan artefak yang dapat menyimpan semua darah di kolam sebelum memasukkannya ke dalam cincin asurannya. Melangkah keluar dari aula dalam, Huang Xiaolong mengambil tungku phoenix darah, serta semua bahan yang ditemukan di lantai, lalu mengitari dua aula mencari apapun yang mungkin dia tinggalkan sebelum meninggalkan istana. Sebelum pergi, Huang Xiaolong menyusun formasi untuk melindungi istana dari pandangan. Istana ilahi phoenix darah ini adalah tempat yang baik untuk berkultivasi. Dia berencana agar Sekte Dewa Barbar, Sekte Paus Besar, dan Sekte Kejadian Gajah memilih murid yang cocok untuk berkultivasi di sini. Tiga hari kemudian, kelompok Huang Xiaolong kembali ke Sekte Dewa Barbar. Namun, Huang Xiaolong tidak menghonsumsi buah naga leluhur sekarang, memutuskan untuk meninggalkannya sampai ia mencapai puncak alam dewa surgawi Orde ke-10 akhir untuk menggunakannya untuk menerobos ke alam dewa kuno. Sehari setelahnya, Sekte Paus Besar dan Sekte Kejadian Gajah tiba di Sekte Dewa Barbar. Tiga Sekte mengadakan diskusi singkat sebelum berangkat ke susunan transmisi. Lima tempat Pulau Awan Hijau harus dialokasikan melalui kompetisi pertempuran antara semua kekuatan, hasil dari kemajuan dan eliminasi berulang, tetapi identitas Huang Xiaolong istimewa, dia secara alami dibebaskan dari masalah merepotkan seperti itu. Adapun empat tempat lainnya, mereka telah dipilih melalui proses yang panjang. Di antara empat murid ini, satu dari Sekte Dewa Barbar, satu dari Sekte Paus Besar, dan dua dari Sekte Kejadian Gajah. Untuk perjalanan ke daratan keberuntungan, Huang Xiaolong tidak berencana membawa terlalu banyak orang bersamanya selain leluhur tiga Sekte dan empat murid yang berpartisipasi, hanya ada Huang Xiaolong, Yaoqi, dan Sapi Kecil. Sembilan orang dan satu Sapi secara total. Tak satu pun dari tiga kepala Sekte dan ahli lainnya dibawa, ditinggalkan untuk menjaga Sekte. Meskipun serangan binatang laut terakhir digagalkan oleh Huang Xiaolong dan tidak ada serangan lain sejak itu, tindakan pencegahan diperlukan untuk situasi yang tidak terduga. Adapun bawahan alam dewa kununya, Huang Xiaolong hanya membawa Sietu, Siedu, dua binatang dewa pemakan awan, babon hitam, dan segerombolan serangga gorp emas. Sepasang iblis hujan es hijau, Bing Jiuyi dan Bing Xingying, ditinggalkan di Sekte Dewa Barbar. Kekuatan Bing Jiuyi dan Bing Xingying terlalu rendah untuk Huang Xiaolong saat ini, hanya memainkan peran terbatas, jadi lebih baik meninggalkan mereka di Sekte Dewa Barbar untuk bertahan melawan musuh. Sesampainya di barisan transmisi, leluhur tiga sekte, Lu Zuo, Zhu Huan, dan Ren Changhai, memperoleh anggukan Huang Xiaolong dan masing-masing mengeluarkan satu juta batu dewa, menempatkannya di tengah barisan. Mereka bertiga kemudian bersama-sama membentuk segel untuk mengaktifkannya. Lampu redup bersinar dari susunan transmisi, menjadi sangat terang. Enam pilar cahaya berteriak, membentuk-bentuk heksagonal. Detik berikutnya, ledakan keras terdengar saat enam pilar cahaya membubung ke dalam kehampaan, terbang menjauh dari Pulau Awan Hijau, mendekati daratan keberuntungan. Area di dalam pilar cahaya susunan transmisi kira-kira 100 meter persegi. Hanya ada sembilan orang dan satu sapi dalam kelompok Huang Xiaolong, ruang sebanyak ini lebih dari cukup untuk menampung mereka. Berdiri di dalam ruang, Huang Xiaolong dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat cahaya di sekitar mereka memotong arus ruang angkasa seperti kapal terbang berkecepatan tinggi, melintasi ribuan Li dalam sekejap mata. Arai transmisi ini mirip dengan pesawat ruang angkasa super cepat, kecuali tidak ada dinding. Apa yang membawa mereka adalah pilar cahaya heksagonal yang terang. Namun, daratan keberuntungan berada sangat jauh dan mereka harus menyeberangi laut tak berujung yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kecepatan larik transmisi, itu akan membawa mereka 10 hari untuk mencapai tujuan mereka. Selama 10 hari ini, Huang Xiaolong meminta Yaoqi mengkonsumsi satu tetes darah phoenix setiap hari saat dia berkultivasi. Dia juga meminta babun hitam membantu Yaoqi meningkatkan kekuatannya. Huang Xiaolong sendiri mengkonsumsi 100 tetes darah phoenix sebelum dia mulai berkultivasi. Fisik naga sejati-sejati miliknya saat ini benar-benar dapat menahan tingkat energi seperti itu. Menyaksikan Huang Xiaolong menelan 100 tetes darah phoenix kuno setiap hari, Lu Zhuo, Zhu Huan, dan Ren Changhai ketakutan setengah mati. Murid-murid lain yang berpartisipasi tidak lebih baik. Kemudian lagi, Huang Xiaolong juga membagikan masing-masing 10 tetes kepada Lu Zhuo, Zhu Huan, dan Ren Changhai, sementara 4 murid yang berpartisipasi masing-masing diberi 1 tetes darah phoenix. Kolam darah memiliki jutaan tetes darah, 31 tetes yang dia berikan itu sepele. Selama 10 hari perjalanan, semua orang berkultivasi secara diam-diam. 10 hari kemudian, lampu berputar di sekitar mereka dan pemandangan berubah di depan mata mereka. Kelompok Huang Xiaolong mendarat di alun-alun yang sangat besar. Kotak ini sangat besar sehingga Huang Xiaolong tidak bisa melihat ujungnya. Langit dipenuhi dengan banyak kapal terbang, tunggangan terbang, dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai keluarga dan sekte, itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Huang Xiaolong dan yang lainnya merasa bahwa mereka sekecil semut. Dermaga kapal terbang kota Huai Selatan itu besar, tetapi dibandingkan dengan alun-alun ini, itu terlalu kecil. Ini adalah pelabuhan Provinsi Huo Daratan Fortune. Huang Xiaolong bertanya pada Lu Zhuo. Lu Zhuo pulih dari kebingungannya, menjawab, Ya, ini tepatnya pelabuhan Provinsi Huo. Kami telah tiba di Daratan Keberuntungan, dan tidak jauh dari kota Provinsi Huo, yang merupakan salah satu kota besar di Tanah Surat Keberuntungan. Pelabuhan Provinsi Guo. Mereka akhirnya berada di Fortune Mainland. Perasaan senang yang kecil menarik hati Huang Xiaolong. Daratan Keberuntungan, Gerbang Keberuntungan. Lilu, Aku di sini. Huang Xiaolong dalam hati berteriak. Kelompok itu hanya berhenti sebentar di alun-alun dan segera menuju ke kota Provinsi Huo. Mirip dengan Huang Xiaolong, langit dipenuhi para ahli dari berbagai pulau dan pasukan berbondong-bondong menuju kota Provinsi Huo seperti belalang. Beberapa dari berbagai penguasa pulau ini, dilihat dari aura yang memancar dari tubuh mereka, sama kuatnya dengan makhluk spiritual kekacauan Huang Xiaolong, babun hitam. Dengan kata lain, orang-orang ini adalah penguasa alam dewa kuno Orde Ketujuh. Melihat banyak tuan yang tinggi di langit dan di tanah, Huang Xiaolong meratap. Penguasa alam dewa kuno sulit ditemukan di Pulau Awan Hijau dan Pulau Dralion, orang dapat menghitungnya dengan jari satu tangan. Namun, karena perang besar seluruh pulau, tempat ini telah berubah menjadi titik pertemuan bagi penguasa berbagai pulau. Dorongan untuk menjadi lebih kuat muncul di hati Huang Xiaolong saat dia melihat berbagai pembudidaya yang terbang di udara. Dia akhirnya mengerti apa maksud perkataan itu bahwa alam dewa kuno hanyalah titik awal. Di dunia ilahi yang luas, mencapai kultivasi alam dewa kuno adalah kotak pertama. Dunia Vientin tempat mereka berada sekarang hanyalah permukaan dunia kecil dari dunia ilahi. Setelah satu jam penerbangan, kelompok Huang Xiaolong akhirnya meninggalkan alun-alun, memakan waktu tiga jam lagi untuk mencapai kota Provinsi Huo. Melihat kota di depan mereka, semua orang di kelompok Huang Xiaolong menghela nafas dengan takjub sekali lagi, termasuk leluhur tiga sekte yang pernah ada di sini di masa lalu. Setiap kali mereka melihat kota ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan takjub. Dinding kota Provinsi Huo membentang setinggi awan, dibangun dari bahan yang tidak diketahui oleh Huang Xiaolong. Bahkan sejauh 10 ribu li, tampaknya memancarkan tekanan samar bagi mereka yang melihatnya. Setelah membayar lebih dari 100 ribu senbi, kelompok Huang Xiaolong melangkah ke kota Provinsi Huo. Meskipun banyak pengunjung yang berduyun-duyun ke kota ini, jalanannya begitu lebar sehingga tidak terasa sesak sama sekali. Xiaolong, mari kita cari tempat tinggal selama dua hari. Kami akan melanjutkan setelah itu, bagaimana menurutmu? Lu Zuo bertanya pada Huang Xiaolong. Tentu, Huang Xiaolong mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia dan Yao Chi datang ke kota Provinsi Huo ini dan mereka bisa berjalan-jalan selama dua hari ini. Melihat bahwa Huang Xiaolong setuju, empat murid lain yang berpartisipasi dalam hati bersorak, kebahagiaan terpancar dari wajah mereka. Jelas mereka juga ingin tinggal selama beberapa waktu di kota. Tepat pada saat ini, pejalan kaki lain di jalan tiba-tiba mundur ke samping, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman melihat ke ujung jalan. Huang Xiaolong juga melihat dengan ragu. Di ujung lain jalan ada sekelompok orang yang mengenakan perlengkapan perang berwarna ungu kemasan. Di dadagar pertempuran mereka adalah lambang naga Azure Kuno. Sekte asal naga, wajah Lu Zuo, Zhu Huan, dan Ren Changpei menegang dan keempat murid menjadi pucat. Sekte asal naga dari Pulau Asal Naga. Mata Huang Xiaolong menyipit. Kekuatan paling kuat di bawah gerbang keberuntungan di antara 100 ribu pulau, Pulau Asal Naga. Sekte asal naga, sebelum berangkat, Lu Zuo, Zhu Huan, dan Ren Changhai telah memberitahu Huang Xiaolong tentang 10 pulau teratas, tetapi pengetahuannya tentang 10 pulau ini terbatas. Yang terkuat dari 10 pulau itu justru Pulau Asal Naga. Sekte asal naga adalah kekuatan hegemon pulau itu. Di masa lalu dari perang besar seluruh pulau, pemenang tempat pertama sebagian besar berasal dari sekte asal naga. Lebih dari 100 istilah telah berlalu, namun tidak ada yang bisa mematahkan garis ini. Tatapan Huang Xiaolong jatuh ke pria parubaya yang berjalan di depan kelompok, yang auranya tak terbatas seperti laut, tegas seperti gunung, seperti bumi itu sendiri, terutama matanya yang seolah menahan seluruh galaksi di dalamnya. 1155. Orang ini adalah kepala sekte asal naga. Melihat pria parubaya dengan bantalan agung yang mirip dengan langit yang luas, Huang Xiaolong menyimpulkan dalam benaknya. Pikiran lain muncul di benaknya kepala sekte asal naga ini seharusnya, dia kemudian menoleh ke sapi kecil untuk konfirmasi. Sapi kecil itu mengangguk, berkata, kamu menebak dengan benar, anak itu adalah master alam dewa leluhur. Tuan alam dewa leluhur, alam di atas alam dewa kuno. Alam dewa kuno adalah kekuatan tertinggi di pulau awan hijau, tetapi di daratan keberuntungan, para pembudidaya alam dewa kuno hanya dapat dianggap sebagai kekuatan kecil. Di daratan keberuntungan, hanya penguasa alam dewa leluhur yang diakui sebagai orang yang berdiri di puncak hirarki kekuasaan. Master alam dewa leluhur dikatakan sebagai leluhur para dewa, pasukan dewa mereka menembus langit dan bumi. Selain itu, begitu seseorang menerobos ke alam dewa leluhur, mereka akan dapat melakukan teleportasi luar angkasa, di atas itu, menyingkat avatar. Misalnya, seorang kultifator alam dewa kuno yang bepergian dari pulau awan hijau ke daratan keberuntungan hanya bisa mengandalkan susunan transmisi, tetapi seorang master alam dewa leluhur dapat mencapai daratan keberuntungan melalui beberapa teleportasi luar angkasa besar, lebih jauh lagi, kecepatan teleportasi mereka jauh lebih cepat. Daripada susunan transmisi yang digunakan huang siaolong, kondensasi avatar bahkan lebih merupakan teka-teki bagi orang lain di bawah alam dewa leluhur. Memiliki avatar sama dengan memiliki kehidupan cadangan, bagaimanapun juga, avatar juga dapat meningkatkan kekuatannya melalui kultifasi seperti tubuh utama, bahkan meningkatkan dirinya untuk melampaui tubuh utama. Semua orang di jalan itu memiliki ekspresi hormat melihat kelompok sekte asal naga. Itu kepala sekte chending dari sekte asal naga. Sangat kuat, saya mendengar bahwa kepala sekte chending telah menerobos ke alam dewa leluhur 30 ribu tahun yang lalu, saya ingin tahu seberapa kuat dia sekarang. Pemuda di belakang kepala sekte chending, dia seharusnya menjadi jenius teratas saat ini di antara generasi muda pulau asal naga, Suousu. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa dia memiliki fisik seribu naga, memberinya kekuatan naga kuno, belum lagi bakatnya yang luar biasa. Dia sudah menjadi master realem dewa kuno orde kedua. Fisik seribu naga, dikatakan bahwa hanya leluhur pertama sekte asal naga yang memiliki fisik seribu naga, kan? Saya tidak berharap dia memiliki fisik unik yang sama. Suousu menerobos ke alam dewa kuno orde kedua beberapa tahun yang lalu, seperti apa kultifasinya sekarang? Tanda seru, sepertinya tempat pertama perang besar seluruh pulau akan menjadi milik Suousu. Sepertinya belum ada yang bisa memecahkan rekor tempat pertama di pulau asal naga. Tidak ada jaminan untuk itu. Dari apa yang saya dengar, pulau kota kembar juga memiliki kejeniusan mengerikan yang menyaingi Suousu, bernama Tan Lin. Dia juga memiliki salah satu fisik unik, daun radian spisik yang tidak lebih lemah dari Tousan Dragon spisik. Selain itu, Tan Lin sudah menjadi puncak realem dewa kuno orde pertama beberapa tahun yang lalu, diperkirakan kekuatannya saat ini sebanding dengan Suousu juga. Ada juga Taoming dari pulau Luoshan, Guo Yuanhui dari pulau Anyang, Luo Yunji dari pulau Surga Widan, dan jenius teratas dari sepuluh pulau lainnya, semuanya hampir sekuat Suousu dan Tan Lin. Saya katakan, perang besar seluruh pulau istilah ini pasti akan lebih menarik daripada yang terakhir. Para pejalan kaki berbisik di antara mereka sendiri. Tatapan Huang Xiaolong jatuh ke pemuda di belakang kepala sekte asal naga. Ini adalah murid jenius terkuat dari pulau asal naga, Suousu. Fisik Seribu Naga, Alam Dewa Kuno Orde Kedua. Menarik, ekspresi luar biasa muncul di wajah Huang Xiaolong dan menghilang dalam sekejap mata. Dalam beberapa periode terakhir dari perang besar seluruh pulau, hanya ada murid realem dewa kuno orde pertama, yang terkuat hanya puncak akhir orde pertama. Siapa sangka akan ada pembudidaya alam dewa kuno orde kedua dalam kompetisi kali ini? Belum lagi fakta bahwa Suousu mungkin bukan satu-satunya peserta realem dewa kuno orde kedua, Tan Lin juga bisa menjadi salah satunya. Di sisi lain, seolah merasakan tatapan Huang Xiaolong padanya, Suousu melirik. Ketika dia melihat Huang Xiaolong akhir kultivasi alam dewa surgawi orde ke-10, Suousu terkejut pada awalnya, kemudian dalam hati merasa lega. Sedikit menggelengkan kepalanya, Suousu menegur dirinya sendiri karena terlalu gugup. Namun, Yao Chi yang berdiri di samping Huang Xiaolong membuatnya melirik untuk kedua kalinya. Dia telah melihat bagian kecantikannya yang adil, tetapi dibandingkan dengan wanita ini, yang lain sedikit lebih buruk. Kakak Suousu tertarik pada wanita itu. Pada titik ini, seorang pria muda yang berjalan di sebelah Suousu bertanya melalui transmisi suara dengan tawa dalam suaranya. Pemuda ini adalah salah satu dari 15 murid sekte asal naga yang berpartisipasi dalam perang besar seluruh pulau. Meskipun bakatnya jauh dari Suousu, dia masih seorang elit, jauh lebih kuat dari beberapa jenius top pulau lain. Namanya Liu Lei, Suousu menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan sepatah katapun. Sebelum banyak tatapan, kelompok sekte asal naga menghilang dari pandangan di ujung jalan. Setelah kelompok sekte asal naga tidak terlihat, jalan yang sunyi itu meledak menjadi gempar. Hampir semua orang berbicara dengan kebahagiaan dan kegembiraan tentang para jenius mengerikan perang besar seluruh pulau yang akan datang. Huang Xiaolong, bagaimanapun, tidak tertarik untuk mendengarkan topik yang berulang ini dan melanjutkan. Meskipun ada banyak pembudidaya dari segala arah yang datang ke sini untuk berpartisipasi dalam perang besar seluruh pulau, menyebabkan banyak penginapan penuh, kelompok Huang Xiaolong dapat menemukan akomodasi dengan cepat. Halamannya mungkin kecil tapi ada beberapa ruangan, cukup untuk menampung kelompok mereka. Mereka hanya berencana untuk tinggal di sini selama dua hari, jadi Huang Xiaolong tidak pilih-pilih tentang itu. Beberapa saat kemudian setelah menemukan tempat tinggal, Huang Xiaolong dan Yaoqi mengendarai sapi kecil itu ke jalan, meninggalkan Luzuo dan yang lainnya untuk mengatur diri mereka sendiri. Seperti kebanyakan wanita, Yaoqi juga suka membeli barang. Satu putaran di atas kota, dan cincin spasial Huang Xiaolong beberapa ratus juta henbi lebih kosong. Dia hanya bisa tersenyum kecut di belakang Yaoqi. Tentu saja, ini hanya setetes kolam untuk kekayaan Huang Xiaolong, jadi dia tidak keberatan menghabiskan beberapa ratus juta ini. Setelah ini, setelah kembali ke kamarnya, Huang Xiaolong mengeluarkan seratus tetes darah phoenix dan menelannya bersama sebelum mulai berkultivasi. Seratus tetes darah phoenix mirip dengan aliran magma tebal yang mengalir melalui tubuh Huang Xiaolong, menyebabkan suhunya melonjak dengan cepat. Dia kemudian dengan cepat mengedarkan pasukan dewanya, menyempurnakan energi yang terkandung di dalam tetesan darah itu. Sementara Huang Xiaolong menyerap energi dari darah blood phoenix, aura grand miss mengalir keluar dari naga ungu di laut baptisnya, bergabung menjadi tiga dewa tertinggi dan fisik naga ilahi sejati. Pada saat Huang Xiaolong berhenti, langit mulai cerah. Melihat ini, dia berdiri dan keluar dari kamarnya. Menghonsumsi darah phoenix dan aura grand miss ungu saat berkultivasi telah meningkatkan kecepatan kultivasi Huang Xiaolong sedemikian rupa sehingga dia sekarang hampir melangkah ke puncak alam dewa surgawi Orde ke-10. Dia percaya bahwa pada saat dia mencapai gerbang keberuntungan, kultivasinya akan menjadi puncak alam dewa surgawi Orde ke-10. Setelah perang besar seluruh pulau berakhir, dia akan memurnikan buah naga leluhur untuk menerobos ke alam dewa kuno. Ketika Huang Xiaolong keluar dari kamarnya, dia melihat Yaoqi berjalan ke arahnya. Huang Xiaolong membuat ekspresi pahit, menekankan, saya ingin berkultivasi hari ini. Yaoqi cemberut bibir cerinya, halus tapi sombong, tidak, hari ini kau milikku. Tanpa sepatah kata pun, dia menyeret Huang Xiaolong keluar dari lengannya, memulai hari lain dari petualangan belanja. Baru sekarang disadari oleh Huang Xiaolong bahwa tinggal di kota provinsi Huo mungkin merupakan kesalahan. Dua hari akhirnya berlalu dan kelompok Huang Xiaolong melanjutkan ke gerbang keberuntungan. Karena ada susunan transmisi di kota provinsi Huo, Huang Xiaolong memilih untuk menggunakannya untuk menghemat waktu, langsung tiba di kota hutan harimau. Menuju ke gerbang keberuntungan dari kota hutan harimau akan menghemat separuh waktu dan tenaga mereka, tetapi harga transfernya sangat mencengangkan 100 juta untuk setiap orang. Bahkan orang kaya seperti Huang Xiaolong merasa harganya mengejutkan. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa sebagian besar pembudidaya alam dewa kuno lebih suka terbang daripada menggunakan susunan transmisi. Bahkan leluhur sekte dewa barbar tidak mampu berbelanja secara royal seperti ini. Setelah menghabiskan beberapa ratus juta, kelompok Huang Xiaolong tiba di Tiger Forest City. Ini adalah salah satu kota utama di daratan keberuntungan. Karena kelompok Huang Xiaolong tiba melalui susunan transmisi, mereka selangkah lebih maju dari banyak pembudidaya lain dengan tujuan yang sama. Jadi, ada lebih sedikit orang di kota hutan harimau. Meski begitu, ini adalah kota yang makmur dan ramai. Sebelum Huang Xiaolong bisa mengatakan apa-apa, ekspresinya membeku saat Yao Chi menarik lengannya, meminta untuk tinggal di Tiger Forest City selama dua hari. Keringat menetes di dahi Huang Xiaolong, tetapi saat Yao Chi menatapnya dengan mata besarnya yang bersinar dengan antisipasi, dia mengangguk setuju. Pada siang hari, dia diseret untuk berbelanja dengan Yao Chi, sementara pada malam hari Huang Xiaolong berkultivasi, menelan seratus tetes darah Phoenix. Sejak dia kembali dari medan Perang Iblis Ekstrateritorial, setiap kali Huang Xiaolong menyerap aura Grand Miss Ungu, pemahamannya semakin dalam. Berdasarkan cara kemajuan ini, Huang Xiaolong merasa bahwa dia akan segera dapat melangkah ke tahap pertama dari Grand Miss Parasite Medium. Pada saat itu, dia akan menjadi orang ketiga di alam semesta ini yang berhasil mengolah medium parasit Grand Miss. Dua hari kemudian, kelompok Huang Xiaolong melanjutkan perjalanan. Kira-kira dua bulan kemudian, mereka tiba di Kota Keberuntungan. Untuk memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi, Huang Xiaolong menghabiskan beberapa miliar untuk susunan transmisi di sepanjang jalan untuk mempersingkat waktu perjalanan. Kota Keberuntungan dibangun di dataran kuno paling tengah di daratan Keberuntungan. Tembok kotanya menembus awan, memancarkan aura kuno dan kehidmatan yang sulit digambarkan. Kelompok Huang Xiaolong berdiri lama pada jarak 20 ribu li di luar Kota Keberuntungan. Beberapa waktu telah berlalu ketika mereka bergerak menuju kota, mengikuti jalan lebar menuju gerbang utama kota. Di jalan ada berbagai kelompok pembudidaya menuju ke arah yang sama. Setelah membayar pajak masuk yang diperlukan, kelompok Huang Xiaolong berjalan melewati gerbang kota ke Kota Keberuntungan, sedikit lebih dari sebulan sebelum perang besar seluruh pulau dimulai. Karena itu, Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk mendaftar, alih-alih fokus mencari akomodasi. Meskipun mereka telah mencapai Kota Keberuntungan satu bulan lebih awal, banyak restoran dipadati tamu. Setelah seharian mencari dengan susah payah, kelompok Huang Xiaolong akhirnya menyewa sebuah halaman di suatu tempat yang agak jauh dari jalan-jalan utama. Pada saat mereka duduk, langit telah benar-benar gelap. Di bawah langit malam, mereka membiasakan diri dengan Kota Keberuntungan karena mereka berencana untuk menuju ke lokasi pendaftaran besok. Kota Keberuntungan sama ramainya di malam hari, lampu-lampu terang menerangi jalan-jalan seolah-olah siang hari. Duduk bersila di dalam kamarnya, Huang Xiaolong mengeluarkan seratus tetes darah Phoenix, menelan semuanya sebelum mulai berkultivasi. Dari awal sampai sekarang, dia telah menghonsumsi lebih dari 10 ribu tetes darah. Kultivasi Huang Xiaolong telah maju ke puncak alam dewa surgawi Orde ke-10. Masalahnya adalah, menerobos ke alam dewa kuno akan menyebabkan keributan besar dan mungkin berlangsung setengah tahun, bahkan mungkin lebih. Perang besar seluruh pulau tinggal sebulan lagi, oleh karena itu Huang Xiaolong memutuskan untuk menunda menghonsumsi buah naga leluhur. Bagaimanapun, dia yakin bahwa kekuatannya saat ini cukup untuk meraih tempat pertama. Selain itu, Huang Xiaolong berpikir untuk menekan kekuatannya sendiri, terus mengumpulkan energi. Dengan demikian, ketika dia menghonsumsi buah naga leluhur, dia bisa langsung maju ke Orde Pertama Akhir atau puncak alam dewa kuno Orde Pertama Terlambat. Bahkan mungkin alam dewa kuno Orde Kedua. Meskipun mengetahui bahwa kemungkinan maju ke alam dewa surgawi Orde Kedua dalam sekali jalan adalah lamunan, itu tidak berarti itu tidak mungkin. Sama seperti di alam bawah, di mana tidak ada yang bisa melakukan terobosan dari alam dewa ke alam dewa tingkat kedua dalam sekali jalan. Namun, dia yang memiliki empat api ilahi berhasil melakukannya. Mengingat empat api ilahi, Huang Xiaolong sedikit jengkel. Sejak dia naik ke dunia ilahi, empat api ilahi telah tertidur di tubuhnya tanpa gerakan apapun. Mungkinkah mereka hanya akan terbangun setelah dia menerobos ke alam dewa kuno? Di alam bawah, empat api ilahi dapat menyerap energi kekacauan, bagaimana dengan sekarang? Saat dia melangkah lebih dekat menuju alam dewa kuno, Huang Xiaolong mulai melihat ke depan dengan antisipasi. Ketika Huang Xiaolong meninggalkan kamarnya dan tiba di halaman, Lu Zuo, Zhu Huan, Ren Changhai dan yang lainnya sudah menunggunya. Yao Chi tidak berpartisipasi dalam perang besar seluruh pulau, jadi dia tidak perlu mengikuti Huang Xiaolong dan yang lainnya ke titik pendaftaran dan penilaian, tapi dia bersikeras untuk ikut dan Huang Xiaolong hanya bisa menyerah. Tempat mereka tinggal jauh dari alun-alun pendaftaran dan mereka baru tiba setengah hari kemudian. Ketika kelompok Huang Xiaolong tiba di alun-alun pendaftaran, lautan kepala memenuhi pandangan mereka. Untungnya, selain 10 pulau teratas yang memiliki kuota 15 peserta, pulau-pulau yang lebih lemah masing-masing diberi 5 kuota, membatasi total murid yang berpartisipasi di bawah 600 ribu. Jika semua murid pulau diizinkan untuk berpartisipasi, lupakan alun-alun ini, seluruh kota keberuntungan tidak dapat menampung mereka semua. Beberapa saat setelah Huang Xiaolong tiba di alun-alun pendaftaran, di seberang mereka, sekelompok orang baru juga tiba. Wajah Luzuo dan Yaoqi berubah saat melihat mereka klan Ouyang. Kelompok ini tidak lain adalah orang-orang dari klan Ouyang. Berjalan di depan kelompok adalah tuan muda klan, Ouyang Yunfei, sementara menemaninya adalah Grand Elder Ouyang Jiang, Ouyang Sun, serta empat peserta lainnya. Leluhur klan Ouyang, Ouyang Bin, dan Patriark mereka, Ouyang Suguang, tidak terlihat. Pada saat yang sama, Ouyang Jiang dan Ouyang Sun juga melihat Luzuo dan Yaoqi. Ouyang Jiang mencondongkan tubuh ke arah Ouyang Yunfei, berbisik, tuan muda, kelompok sekte dewa barbar, itu adalah murid perempuan bernama Yaoqi. Oh, Ouyang Yunfei terkejut tapi itu tidak menghentikan pandangannya dari jatuh ke tubuh Yaoqi. Matanya langsung menyala dan berjalan ke arah kelompok Huang Xiaolong. Meskipun Huang Xiaolong tidak tahu bagaimana rupa Ouyang Yunfei, atau orang-orang klan Ouyang, jubah yang mereka kenakan cukup memberi tahu Huang Xiaolong. Tatapannya tertuju pada wajah orang-orang ini. Pada saat ini, Luzuo mencondongkan tubuh lebih dekat ke Huang Xiaolong, berkata, keduanya adalah tetua agung klan Ouyang, Ouyang Jiang dan Ouyang Sun. Pemuda itu kemungkinan adalah tuan muda mereka, Ouyang Yunfei. Ouyang Yunfei, cahaya dingin berkedip di mata Huang Xiaolong, memiliki fisik binatang malapert, yang telah menembus alam dewa kuno, dengan peluang besar untuk memasuki seratus teratas Ouyang Yunfei. Ouyang Yunfei mengabaikan Lu Zhuo, Huang Xiaolong dan yang lainnya, langsung menuju ke Yaoqi dengan wajah tersenyum berkata, saya Ouyang Yunfei, tuan muda klan Ouyang. Saya telah mendengar dari Grand Elder Ouyang Jiang tentang kecantikan Nona Yaoqi yang tak tertandingi bertemu dengan Anda hari ini. Saya harus mengatakan bahwa Anda adalah wanita paling cantik yang pernah saya lihat. Yaoqi memelototinya dengan dingin, tetapi tidak berbicara, menyebabkan Ouyang Yunfei hanya tertawa kecil. Dia melihat sekeliling, akhirnya menyadari kehadiran Lu Zhuo dan yang lainnya, tampak bingung ketika tatapannya jatuh pada Huang Xiaolong. Puncak Alam Dewa Surgawi Orde ke-10 akhir. Wow, saya tidak mengharapkan Sekte Dewa Barbar kecil untuk dapat memelihara murid realem Dewa Surgawi Orde ke-10 yang terlambat. Di masa lalu, di antara kekuatan-kekuatan seperti Sekte Dewa Barbar, murid-murid Orde ke-9 dan Alam Dewa Surgawi Orde ke-10 pertengahan sulit didapat. Ouyang Jiang mencibir, hanya puncak akhir Alam Dewa Surgawi Orde ke-10, di depan Tuan Muda, itu bukan apa-apa. Jari kelingking Tuan Muda ini lebih dari cukup untuk menghancurkan seratus murid biasa seperti itu. Ouyang Yunfei terkekeh, lalu berkata kepada Lu Zhuo, Lu Zhuo, jangan khawatir, demi binatang kaisar laut api hitam itu, aku akan menjaga murid-murid Sekte Dewa Barbarmu dalam perang besar seluruh pulau. Pada saat itu ketika Ouyang Jiang, Ouyang Sun dan tetua agung lainnya pergi ke Sekte Dewa Barbar, menyatakan niat mereka untuk membeli binatang kaisar laut api hitam, Lu Zhuo telah menolak. Ini membuat Ouyang Yunfei sangat tidak senang. Lu Zhuo, Yao Chi, dan lainnya yang hadir secara alami memahami apa yang sebenarnya dimaksud Ouyang Yunfei dengan berhati-hatilah. Jaga aku, Anda, yang baru saja menerobos ke Alam Dewa Kuno Orde pertama awal. Maaf untuk mengatakan ini, tetapi Anda tidak memenuhi syarat. Tiba-tiba, suara acuh-ta'acuh terdengar. Ouyang Yunfei, Ouyang Jiang, dan anggota klan Ouyang lainnya tercengang saat tatapan mereka beralih ke Huang Xiaolong. Ouyang Yunfei tidak mengharapkan murid Sekte Dewa Barbar yang rendah memiliki nyali untuk membantahnya. Berdasarkan status dan identitasnya, bahkan seseorang seperti Lu Zhuo tidak berani mengangkat alis di depannya. Di permukaan, Ouyang Yunfei tampaknya tidak marah. Sebaliknya, dia berkata kepada Ouyang Jiang, Ouyang Sun, dan yang lainnya, apakah kalian semua mendengar itu? Murid Sekte Dewa Barbar ini mengatakan bahwa saya, yang baru saja menerobos ke Alam Dewa Kuno, tidak memenuhi syarat untuk merawatnya. Kelompok klan Ouyang tertawa seolah diberi isyarat. Senyum di wajah Ouyang Yunfei semakin dalam melihat Huang Xiaolong, Bocah, ketika perang besar seluruh pulau dimulai, aku akan membuatmu mengerti apakah aku memenuhi syarat untuk membimbingmu atau tidak. Wajah Ouyang Yunfei menjadi gelap, alam Dewa Surgawi Orde Kesepuluh Puncak yang rendah bertindak terlalu arogan. Tidak masalah jika Anda tidak mengerti sebelum ini, tetapi saya akan segera mengajari Anda kesenjangan yang tak tertandingi antara puncak realem Dewa Surgawi Orde Kesepuluh Akhir dan kekuatan Master Realem Dewa Kuno Sejati. Membunuhmu tidak lebih dari satu serangan. Kami pergi. Ouyang Yunfei terkikik. Sebelum pergi, tatapannya terkunci pada Yao Chi sejenak, tertawa pelan. Menyaksikan kelompok klan Ouyang pergi, Huang Xiaolong dalam hati mencibir. Leluhur klan Ouyang Ouyang Bin dan Patriark Ouyang Suguang, apakah mereka datang? Huang Xiaolong bertanya pada Lu Zuo. Lu Zuo segera menjawab, baik Ouyang Bin dan Ouyang Suguang ada di sini. Mereka mungkin memiliki sesuatu untuk diperhatikan sehingga mereka tidak menemani Ouyang Yunfei untuk mendaftar. Huang Xiaolong mengangguk, cahaya dingin yang tidak mencolok bersinar di matanya. Pada waktu yang tepat, dia akan meminta semua orang klan Ouyang tetap di sini, termasuk Ouyang Bin dan Ouyang Suguang. Setelah pertemuan singkat berlalu, Huang Xiaolong menyuruh Yao Chi menunggu mereka di tepi alun-alun, meninggalkan Xie Du, Xie Tu, dan dua Cloud Deforing Divine Beast bersamanya, sementara dia, Lu Zuo, dan semua orang berbaris untuk mendaftar nama mereka dan dinilai. Meskipun setiap pulau diberikan kuota lima murid yang berpartisipasi, murid-murid ini tetap harus mendaftar dan menilai usia mereka. Ini pertama untuk mengkonfirmasi identitas mereka, dan kedua, untuk menentukan usia tulang mereka. Perang besar seluruh pulau hanya mengizinkan murid di bawah usia 300 tahun untuk berpartisipasi. Tidak ada ketentuan atau persyaratan tentang kekuatan mereka. Setelah tiga hari menunggu, akhirnya giliran Huang Xiaolong dan empat murid lainnya dari Green Cloud Island. Huang Xiaolong adalah orang pertama yang keluar untuk penilaian pendaftaran, dan segera menvalidasi identitas sekte Dewa Barbar Pulau Awan Hijau sebelum melanjutkan untuk menguji usia tulangnya. Awalnya, dia gelisah, tetapi segera santai ketika murid yang bertanggung jawab untuk menguji usia tulang mengumumkan bahwa usia tulangnya memenuhi syarat. Selama tes usia tulang, itu tidak menyatakan angka tertentu, maka Huang Xiaolong masih tidak tahu usia sebenarnya di dunia ilahi. Tak lama, empat murid Pulau Awan Hijau lainnya juga mendaftar dengan lancar, melewati validasi identitas dan tes usia tulang. Kelimanya menerima token partisipasi perang besar seluruh pulau. Saat Huang Xiaolong menemukan Yao Chi dan bersiap untuk pergi, ada keributan di sisi lain alun-alun. Mereka yang berada di alun-alun melihat ke ujung lain alun-alun dengan semangat yang meningkat. Itu adalah gerbang keberuntungan Tuan Muda Zufeng. Tuan Muda Zufeng adalah seorang jenius yang luar biasa dengan ketuhanan peringkat kaisar tingkat rendah. Percakapan serupa datang dari kerumunan. Bahkan Lu Zuo, Zhu Huan, Ren Changhai, dan keempat muridnya menjadi merah karena kegembiraan. Pulau Awan Hijau adalah salah satu dari ribuan di antara wilayah gerbang keberuntungan. Dengan demikian, Tuan Muda Gerbang Keberuntungan Zufeng adalah setengah master bagi orang-orang seperti Lu Zuo. Di alam bawah, keduanya akan mirip dengan putra mahkota kekaisaran dan patriark keluarga biasa. Huang Xiaolong menyaksikan sekelompok tetua gerbang keberuntungan dan murid-murid mengikuti di belakang Zufeng, bermandikan lingkaran cahaya yang mulia. Meskipun Huang Xiaolong mengira dia gagah dan tampan, dia harus mengakui penampilan Zufeng ini sama gagah dan tampannya. Alis tebal berbentuk pedang, mata cerah, kuat, dan bangga. Saat Zufeng melangkah ke alun-alun, ada suasana di sekelilingnya yang membuat orang mau tunduk. Zufeng datang ke murid pendaftaran, menanyakan mereka tentang kemajuan pendaftaran dan penilaian, lalu pergi dengan kelompok pengikut yang sama. Berdasarkan status Zufeng, dia tidak perlu bertanya tentang hal-hal ini secara pribadi, oleh karena itu penampilannya di alun-alun pendaftaran dan menanyakan kemajuan tampaknya memiliki niat lain. Mata Huang Xiaolong berkilauan saat dia melihat Zufeng pergi. Dia tidak berharap untuk bertemu dengan tuan muda gerbang keberuntungan dalam keadaan seperti ini. Sekarang dia telah melihat Zufeng, bagaimana dengan jenius luar biasa gerbang keberuntungan lainnya, Wang Wei. Huang Xiaolong memikirkan murid perempuan gerbang keberuntungan yang dia selamatkan dari suku jiwa, Cheng Susu. Pada saat itu, dia menyuruhnya untuk mencarinya ketika dia datang untuk berpartisipasi dalam perang besar seluruh pulau di daratan keberuntungan, tetapi setelah beberapa pertimbangan, Huang Xiaolong memutuskan untuk menunda menghubungi Cheng Susu. Setelah perang besar seluruh pulau berakhir dan dia memasuki gerbang keberuntungan, mereka akan bertemu pada akhirnya. Ada juga lilu. Dengan pemikiran ini, kelompok Huang Xiaolong meninggalkan alun-alun. Setelah itu, Huang Xiaolong, Yao Chi, Lu Zhuo dan yang lainnya tidak kembali ke halaman mereka. Mereka malah menemukan restoran besar di dekatnya dan memesan dua meja makanan dan anggur, berencana untuk bersantai untuk hari itu. Tapi Huang Xiaolong baru saja menghangatkan kursi yang diaduduki ketika Ouyang Yunfei, Ouyang Jiang, Ouyang Sun, dan beberapa orang klan Ouyang masuk ke restoran yang sama. Bersama dengan orang-orang klan Ouyang ada lima pria muda yang mengenakan jubah murid sekte dalam gerbang keberuntungan. Dilihat dari sikap mereka, lima murid dalam gerbang keberuntungan ini kemungkinan besar telah keluar dari klan Ouyang dan telah memasuki gerbang keberuntungan setelah memperoleh peringkat tinggi dalam hal perang besar seluruh pulau sebelumnya. Saat kelompok Ouyang Yunfei masuk, Ouyang Yunfei hampir seketika melihat Yao Chi yang duduk di samping Huang Xiaolong, matanya berbinar. Dalam beberapa langkah cepat, Ouyang Yunfei tiba di depan Yao Chi. Hei hei, nona Yao Chi, kita bertemu lagi. Sepertinya kita cukup ditakdirkan. Ouyang Yunfei menyapa Yao Chi, merasa benar sendiri bahwa ada hubungan yang baik di antara mereka. Yao Chi tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi Huang Xiaolong mengucapkan sepatah kata pun dengan acuh tak acuh enyahlah. Enyahlah. Dalam sekejap, keheningan berat menyelimuti restoran. Wajah Ouyang Yunfei menjadi gelap. Berat. Apa yang kamu katakan? Ouyang Jiang melebarkan matanya karena marah, menatap Huang Xiaolong. Aura yang luar biasa meledak dari tubuhnya seolah-olah dia akan membunuh Huang Xiaolong di detik berikutnya. Tapi Ouyang Yunfei mengangkat telapak tangannya, menenangkan Ouyang Jiang. Dia berkata kepada Huang Xiaolong, aku akan mencubit bocah ini sampai mati dalam perang besar seluruh pulau. Bagaimanapun, ini adalah kota keberuntungan, menyebabkan keributan yang terlalu besar di sini akan membawa tim penegah hukum gerbang keberuntungan, yang juga akan membawa masalah bagi dirinya sendiri. Tidak akan ada kekhawatiran seperti itu selama perang besar seluruh pulau. Ouyang Yunfei mencibir dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke Lu Zuo. Lu Zuo, ini adalah kesempatan terakhirmu, beritahu murid sekte dewa barbar ini untuk berlutut sekarang dan meminta maaf kepadaku, jika tidak, kamu tahu konsekuensinya. Wajah Lu Zuo tegang karena marah. Hanya saja, pada saat itu, Lu Zuo santai dan mengabaikan Ouyang Yunfei. Ouyang Yunfei memperhatikannya dengan tenang duduk di tempatnya tanpa niat untuk menegur Huang Xiaolong, menyebabkan wajahnya juga menjadi sangat suram. Bagus, Lu Zuo, sangat bagus. Saya telah memutuskan, setelah perang besar seluruh pulau berakhir, saya akan membantai sekte dewa barbar Anda dari atas ke bawah, bahkan seekor gup-gup liar pun tidak dapat melarikan diri. Cahaya dingin dan dendam bersinar di mata Ouyang Yunfei. Dia melemparkan ancaman ke wajah Lu Zuo dan pergi bersama Ouyang Jiang, Ouyang Sun, dan yang lainnya, menuju ke lantai pertama. Sebelum pergi, lima murid gerbang keberuntungan menyeringai jahat pada Huang Xiaolong. Setelah kelompok Ouyang menghilang ke lantai pertama, Lu Zuo dengan cemas menoleh ke Huang Xiaolong. Xiaolong, apakah kita perlu? Tidak. Huang Xiaolong dengan ringan menggelengkan kepalanya, mengetahui bahwa Lu Zuo khawatir tentang Ouyang Yunfei yang bertindak melawan sekte dewa barbar setelah perang besar seluruh pulau berakhir. Huang Xiaolong mencibir ancaman Ouyang Yunfei, karena dia tidak akan hidup sampai saat itu. Huang Xiaolong mengangkat cangkir anggurnya, memanggang semua orang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lu Zuo di samping ingin mengucapkan beberapa patah kata, tetapi pada akhirnya menelannya ke perutnya. Dua jam kemudian, mereka meninggalkan restoran, kembali ke halaman sewaan mereka. Kembali ke halaman, Huang Xiaolong pergi ke kamarnya untuk berkultivasi, menelan seratus tetes darah Phoenix. Naga ungu di laut baptisnya secara bertahap melepaskan aura nenek ketubuhnya. Saat pemahaman Huang Xiaolong tentang aura Grand Miss semakin dalam, dia mulai memahami medium parasite Grand Miss. Tanpa disadari, satu bulan datang dan pergi. Dalam satu bulan ini, Huang Xiaolong telah menghonsumsi hampir 5.000 tetes darah Blut Phoenix. Meskipun dia tidak melakukan terobosan ke alam dewa kuno, pasukan dewanya jauh lebih murni dari sebelumnya, lebih terkonsentrasi dan lebih kuat. Selain itu, setelah periode penempaan oleh darah Phoenix dan aura Grand Miss umu ini, fisik naga sejati-sejatinya dan tiga dewa tertinggi berkali-kali dipelajari. Yaoqi, Lu Zhuo, dan yang lainnya dalam grup juga memiliki peningkatan kekuatan yang signifikan. Yaoqi telah menembus ke alam dewa surgawi Orde ke-7 dan mengkonsolidasikan kultivasi barunya. Murid sekte dewa barbar lainnya yang hadir, bernama Zhang Danming, dengan lancar maju ke alam dewa surgawi Orde ke-9. Kenaikan kekuatan murid-murid sekte paus besar dan sekte kejadian gajah sama cepatnya dengan Zhang Danming. Mengetahui pentingnya perang besar seluruh pulau, Yaoqi tidak menyeret Huang Xiaolong berbelanja selama periode ini, bahkan menasihatinya untuk berkonsentrasi pada kultivasi. Saat hari perang besar seluruh pulau semakin dekat, semakin banyak pembudidaya dari berbagai pulau tiba di kota keberuntungan. Selain pembudidaya dari pulau-pulau dekat dan jauh, ada murid dari pasukan peringkat pertama dan kedua bahkan ketiga di daratan keberuntungan itu sendiri. Perang besar seluruh pulau yang terjadi setiap 100 tahun adalah salah satu peristiwa terbesar di daratan Fortune, mengumpulkan puluhan miliar penonton. Meskipun Fortune City tampaknya tak terbatas, dengan penginapan yang tak terhitung jumlahnya, semuanya terisi penuh selama waktu ini. Tiga hari sebelum perang besar seluruh pulau, Huang Xiaolong keluar dari pengasingannya selama sebulan, memutuskan untuk bersantai dengan berjalan-jalan di sekitar kota. Tiga hari lagi kultivasi tidak akan ada bedanya. Ketika Yao Chi mendengar Huang Xiaolong duduk bahwa dia akan menemaninya berkeliling kota selama tiga hari ke depan, dia gemetar dengan gembira, menyebabkan dahak cipta kolitec yang menggerahkan menjadi lebih menarik perhatian. Saat Huang Xiaolong keluar bersama Yao Chi, di mana-mana di jalanan ada para pembudidaya berbicara tentang perang besar seluruh pulau, lebih khusus lagi, para jenius luar biasa yang berpartisipasi di dalamnya. Yang paling populer adalah Zhou Su dari Sekte asal naga dengan Tosan Dragon Pisik dan Tan Lin dari Twin Cities Sek yang memiliki Down Radiance Pisik. Selain dua pulau itu, Pulau Luoshan, Pulau Anyang, dan para jenius top enam pulau lainnya sering disebutkan. Saya mendengar ada lebih dari 200 murid alam dewa kuno dalam perang besar seluruh pulau istilah ini. Lebih dari 200. Sangat banyak. Di masa lalu, ada sangat sedikit murid realem dewa kuno, kurang dari seratus, tetapi kali ini jumlahnya benar-benar melebihi 200. Itulah mengapa perang besar seluruh pulau istilah ini jauh lebih menarik dan intens dibandingkan dengan yang sebelumnya, alam dewa kuno orde pertama awal belum tentu masuk sepuluh besar. Selain itu, ada lebih dari seribu murid realem dewa surgawi orde ke-10 puncak. Dengan demikian, orang-orang dari kultifasi alam dewa surgawi orde ke-10 dan di bawahnya hampir tidak memiliki peluang untuk memasuki seribu teratas. Percakapan serupa memasuki telinga Huang Xiaolong sepanjang hari. Sebenarnya, dia sedikit terkejut bahwa ada lebih dari 200 murid realem dewa kuno dalam kompetisi kali ini. Belum lagi lebih dari seribu murid realem dewa surgawi orde ke-10 puncak akhir. Meskipun terkejut, Huang Xiaolong tidak terganggu oleh angka-angka itu. Dia dengan tenang berjalan di jalan bersama Yaoqi, berjalan santai. Istana keberuntungan ilahi tidak terletak di dalam kota tetapi di pegunungan keberuntungan seratus ribu li dari kota. Di belakang Fortune Mountain Rang adalah ruang independen yang dikaburkan, sebuah kerajaan ilahi yang ditempa oleh generasi sebelumnya dari Nenek Moyang Fortune Gate, diciptakan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Kerajaan yang luas ini sebesar seribu kepulauan awan hijau, memiliki energi spiritual yang begitu melimpas sehingga mengembun menjadi kabut putih. Ini adalah tempat di mana semua murid gerbang keberuntungan bermimpi berkultivasi. Namun, hanya tetua agung ke atas, serta murid peringkat kaisar, yang bisa masuk dan berkultivasi di kerajaan ilahi keberuntungan ini. Lokasi dengan energi spiritual terkaya adalah pusatnya, di tempat yang disebut Mountain of Myriad Spirits. Gunung ini dipenuhi dengan kekuatan dewa dari generasi penguasa alam dewa leluhur setiap potongan batu dan batu di gunung mengandung jumlah kekuatan dewa dan energi spiritual yang mengejutkan. Dengan kata lain, gunung segudang roh ini bisa dikatakan sebagai tumpukan raksasa batu spiritual kelas tinggi. Di gunung ada berbagai ramuan spiritual kekacauan yang ditanam di tanah spiritual. Lima elemen khusus yang cocok untuk ramuan spiritual kekacauan, dikumpulkan oleh generasi leluhur dari berbagai tempat di dunia ilahi. Selain itu, disegel di bawah gunung adalah vena spiritual kelas enam. Di lereng gunung segudang roh adalah sebuah istana kecil, di dalamnya seorang wanita muda yang cantik duduk bersilah, berkultivasi. Wanita muda ini adalah leluh. Beberapa waktu kemudian, leluh membuka matanya dan berdiri. Dia kemudian berjalan ke balkon, melihat kekejauhan. Baru-baru ini, hatinya tidak bisa tenang, terutama ketika sosok yang sombong dan mendominasi muncul di benaknya. Apakah siaolong telah naik ke dunia ilahi? Leluh bergumam pada dirinya sendiri, tiga hari kemudian adalah perang besar seluruh pulau, apakah dia akan berpartisipasi? Saudari muda leluh, apa yang kamu pikirkan tentang kamu yang sedang melamun? Suara nyaring yang cerah terdengar. Leluh berbalik dan melihat seorang pemuda tinggi dengan aura luar biasa berjalan di udara ke arahnya. Pemuda ini adalah Wang Wei, murid utama gerbang keberuntungan. Leluh sedikit mengangguk, menyapa, kakak senior sulung Wang Wei. Berhenti di depan Leluh, Wang Wei tersenyum lembut, Saudari junior Leluh benar-benar cocok untuk dewa tingkat rendah, Anda telah maju ke alam dewa kuno orde kedua dalam waktu yang singkat. Leluh dalam hati menggelengkan kepalanya, dia mengerti bahwa kultifasinya meningkat begitu cepat terutama karena kedua masternya rela menghabiskan God Force mereka untuk membuka meridian dewa seluruh tubuhnya sebelum memberinya sebagian dari God Force mereka. Aku ingin melakukan perjalanan keluar dari kerajaan surgawi. Leluh tiba-tiba berkata, Keluar, Wang Wei linglung sejenak lalu tertawa, Pergi juga ide yang bagus, perubahan pemandangan. Lalu aku akan menemani suster junior keluar untuk perjalanan. Leluh menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu, kakak senior sulung Wang Wei, aku ingin berjalan-jalan sendiri. Niatnya pergi bukan untuk bersenang-senang. Wang Wei tidak bersih keras, Baiklah kalau begitu. Leluh minta diri dari Wang Wei, dalam sekejap, dia sudah jauh. Wang Wei melihat sampai sosok Leluh benar-benar menghilang. Masih melihat ke arah yang ditinggalkan Leluh, Wang Wei merasa kehilangan. Dalam beberapa dekade ini, suster junior Leluh ini selalu acuh-ta'acuh terhadapnya. Dari waktu ke waktu, Wang Wei merasa seolah-olah sudah ada seseorang di hatinya. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Sedetik kemudian, Wang Wei menertawakan dirinya sendiri. Dia tahu Leluh adalah seseorang yang naik dari alam bawah, berdasarkan kecantikan dan bakatnya yang tiada taraf, bagaimana dia bisa tertarik pada pria manapun di alam bawah. Saudari muda Leluh, suatu hari aku akan menyentuh hatimu. Jika beberapa dekade tidak dapat melakukannya, maka beberapa ratus tahun, beberapa ribu tahun, bahkan beberapa puluh ribu tahun. Wang Wei bersumpah pada dirinya sendiri, menambahkan, aku tidak akan menyerah. Sosok Wang Wei kabur, menghilang di udara. Di sisi lain, Leluh yang meninggalkan gunung segudang roh telah tiba di pintu keluar kerajaan dewa. Dalam sekejap mata, dia melewati pintu keluar, terbang lurus menuju Fortune City. Setibanya di kota, Leluh merenungkan dari mana harus mulai mencari orang itu sebelum pergi ke alun-alun pendaftaran terlebih dahulu. Namun, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, dia tidak muncul di alun-alun tetapi pergi ke cabang Fortune Gate di dekat alun-alun pendaftaran. Kedatangannya telah mengingatkan orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran, Penatua Gong Fei. Tak lama setelah itu, Leluh duduk di aula utama saat Gong Fei bergegas dari tempatnya ke lokasinya. Nona Leluh melangkah ke aula utama dengan langkah cepat, Gong Fei menyambutnya dengan senyum cerah. Meskipun Leluh adalah murid batiniah, status dan identitasnya tidak lebih rendah dari beberapa tetua agung. Leluh bangkit dari tempat duduknya, mengangguk pada Gong Fei saat dia menyapa, Penatua Gong. Gong Fei merasa tersanjung, tetapi juga bingung dengan sapaan sopan Leluh. Dia bergegas maju, mengundang Leluh untuk duduk sebelum duduk sendiri. Bolehkah saya tahu tujuan Nona Leluh datang ke cabang kami? Gong Fei dengan hati-hati bertanya dari Leluh. Leluh berbicara perlahan dengan nada netral, saya datang ke sini untuk menanyakan apakah ada murid dengan bakat luar biasa yang datang untuk mendaftar. Meskipun Leluh tidak tahu peringkat ketuhanan Huang Xiaolong, dia yakin itu benar-benar di atas miliknya. Gong Fei sedikit bingung dengan pertanyaan Leluh. Berbagai kemungkinan terlintas di benaknya ketika dia mendengar bahwa dia datang ke sini, tetapi dia tidak menyangka Leluh akan menanyakan hal ini. Meskipun Gong Fei tidak mengerti mengapa dia bertanya tentang masalah ini, dia tersenyum hangat, menjawab, saya harus mengatakan bahwa beberapa bibit bagus muncul dalam perang besar seluruh pulau istilah ini. Zhou Su dari sekte asal naga yang memiliki fisik seribu naga telah berkultifasi selama 250 tahun, namun ia telah menembus ke alam dewa kuno Orde Kedua. Yang lainnya adalah Tan Lin dari Twin Cities Island, yang memiliki daun radians fisik. Kekuatannya setara dengan Zhou Su. Ada juga Tao Ming dari Pulau Luoshan, puncak alam dewa kuno Orde pertama, dan Guo Yuanhui dari Pulau Anyang. Gong Fei melaporkan murid jenius paling populer dari 10 pulau teratas kepada Leluh secara rincin. Terakhir, Gong Fei menambahkan, meskipun Zhou Su, Tan Lin, dan yang lainnya luar biasa, bakat mereka jauh dari sebanding dengan Nona Leluh. Baik sekte asal naga maupun sekte kota kembar tidak mengumumkan peringkat ketuhanan Zhou Su dan Tan Lin, tetapi ada desas-desus dan spekulasi yang mengklaim keduanya memiliki ketuhanan peringkat kaisar kelas rendah. Gong Fei melengkapi ketuhanan peringkat kaisar tingkat rendah, Leluh terkejut. Di perang besar seluruh pulau yang lalu, peringkat ketuhanan tertinggi yang muncul adalah peringkat raja kelas atas, namun kali ini ada murid dengan ketuhanan peringkat kaisar kelas rendah. Namun, setelah keterkejutannya surut, muncul kekecewaan. Mungkinkah Xiaolong masih di alam bawah? Atau apakah dia telah naik ke dunia ilahi tetapi tidak berpartisipasi dalam perang besar seluruh pulau? Petik 1. Nona Leluh Menonton ekspresi bingung Leluh yang berlangsung cukup lama, Gong Fei tidak bisa membantu memanggil. Leluh kembali sadar sambil mendesah dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, dia pamit dan meninggalkan cabang. Gong Fei secara pribadi mengirim Leluh ke pintu masuk utama sebelum kembali ke aolah utama. Setelah beberapa pemikiran, dia mengeluarkan jimat komunikasi dan mengirim pesan ke Tuan Muda Zhu Feng dari Gerbang Keberuntungan. Sebagai Tuan Muda Gerbang Keberuntungan, banyak tetua dan tetua agung mendukungnya, dan Gong Fei ini adalah salah satunya. Perasaan Zhu Feng terhadap Leluh bukanlah rahasia. Di dalam salah satu kediaman Gerbang Keberuntungan, Zhu Feng tercengang saat menerima pesan Gong Fei. Saudari Muda Leluh bertanya tentang para peserta perang besar seluruh pulau istilah ini. Ini benar-benar tidak terduga bagi Zhu Feng. Apakah ada orang di sana yang layak mendapatkan perhatian suster Junior Leluh? Zhu Feng bergumam pelan. Jika demikian, maka dia benar-benar harus memperhatikan perang besar seluruh pulau yang akan datang. Tidak lama setelah Zhu Feng menerima pesan Gong Fei, Wang Wei yang masih berada di dalam Kerajaan Ilahi Keberuntungan juga mengetahui bahwa Leluh bertanya tentang murid-murid yang berpartisipasi dalam perang besar seluruh pulau, dan mulai memperhatikannya juga. Di sela-sela, berita menyebar dan beberapa tetua agung dan tetua juga mulai memperhatikan secara rahasia. Tiga hari berlalu dengan cepat hari perang besar seluruh pulau akhirnya tiba. Dalam tiga hari terakhir, Huang Xiaolong telah sepenuhnya menyesuaikan pikiran dan emosinya, setenang air. Pada sinar cahaya pertama, dia menuju ke All Island Square bersama dengan empat murid lainnya dari Green Cloud Island. Ketika mereka tiba di alun-alun, banyak murid pulau lain yang berpartisipasi telah berkumpul. Yaoqi, Lu Zhuo, dan yang lainnya juga pergi ke All Island Square, tetapi mereka hanya bisa berdiri di tepi, karena mereka bukan peserta. Tanpa diduga, Huang Xiaolong melihat Hu Dan, salah satu naga kembar dari gerbang naga emas. Dia ditemani oleh murid laki-laki gerbang naga emas lainnya dan tiga murid laki-laki sekte singa berserk. Dilihat dari fitur wajah tiga murid sekte singa berserk, Huang Xiaolong dapat mengatakan bahwa salah satunya adalah pedang singa hitam Sun Fu, kekuatan di alam dewa surgawi Orde ke-10 Pertengahan, sementara yang lain adalah pedang singa es, Chen Hai Kiang, murid realem dewa surgawi Orde ke-9. Kelompok lima Hu Dan sedang menunggu tidak jauh dari tempat Huang Xiaolong berada. Dia menduga bahwa leluhur gerbang naga emas dan kepala sekte, serta kepala sekte singa berserk, semuanya menunggu di luar alun-alun. Ketika Huang Xiaolong menyusup ke gerbang naga emas, dia telah mengubah fitur wajahnya menjadi murid lain bernama Tang Hong, oleh karena itu, kelompok Hu Dan tidak mengenalinya. Hu Dan mengungkapkan ekspresi jijik memperhatikan bahwa Huang Xiaolong telah menatapnya selama beberapa waktu. Kakak senior sulung, apakah kamu ingin aku memberi pelajaran pada bocah itu? Murid laki-laki gerbang naga emas juga memperhatikan Huang Xiaolong menatap Hu Dan dan ketidaksenangan memenuhi hatinya, itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan itu. Hu Dan menggelengkan kepalanya, jangan membuat masalah, dan kekuatan bocah itu mungkin sama denganku. Murid gerbang naga emas terkejut, berseru bocah itu sekuat itu. Tanda seru, sebagai salah satu murid yang sangat diasu oleh sekte naga emas, dia tidak asing dengan kekuatan Hu Dan. Hu Dan hanya menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak peserta yang tiba di alun-alun. Zhou Su dari sekte asal naga, dan Tan Lin dari sekte kota kembar. Tiba-tiba, kerumunan itu menjadi heboh. Agak jauh, dua pemuda dengan pembawaan yang luar biasa berjalan ke alun-alun berdampingan. Keduanya tidak lain adalah Zhou Su dan Tan Lin, dua murid jenius yang menjadi pusat perhatian dalam perang besar seluruh pulau istilah ini. Mata Hu Dan bersinar terang melihat penampilan Zhou Su dan Tan Lin. Mereka adalah murid jenius dengan bakat luar biasa, poin ini sudah cukup untuk membuat para peserta wanita menyembah mereka, termasuk Hu Dan. Setelah Zhou Su dan Tan Lin tiba di alun-alun, murid-murid dari sepuluh pulau teratas yang tersisa tiba secara berurutan, membangkitkan kegembiraan orang banyak lagi dan lagi. Satu jam kemudian, penatua yang bertanggung jawab bersiul di udara dengan sekelompok besar murid gerbang keberuntungan mengikuti di belakangnya. Penatua ini tidak lain adalah Gong Fei yang dimintai informasi oleh Li Lu dari beberapa hari yang lalu. Tatapan Gong Fei menyapu kerumunan murid, berlama-lama sedikit lebih lama di tubuh Zhou Su dan Tan Lin sebelum dia mengumumkan aturan dan hadiah dari perang besar seluruh pulau istilah ini. 1160 Pulau